KEMBALI KE TOPIK UTAMA Apakah kau masih ingat bagaimana kau menyiksa Kaisar Pedang? Si gila terkekeh sambil menatap Jiang Feitian. Pada saat ini, si gila tidak memiliki niat membunuh di wajahnya, tetapi senyumannya membuat Jiang Feitian bergidik. Ada tipe orang di dunia ini yang akan tersenyum lebih lebar jika mereka semakin ingin membunuh seseorang. Orang gila di depannya tidak diragukan lagi adalah orang seperti itu. Apakah kamu tahu? Apa yang terjadi dengan semua musuh yang membuatku marah? Si gila melambaikan tangannya dan hukum kematian pun muncul, berubah menjadi sabit hitam yang panjangnya lebih dari satu meter. Gigi gergaji itu seperti taring binatang buas, memancarkan cahaya dingin. Melihat kejadian ini, Jiang Feitian pun berkeringat dingin dan berteriak, aku mengaku kalah. Menurutnya, mengakui kekalahan seharusnya mengakhiri pertempuran. Namun, kelinci kecil itu menyesap anggur dan berkata dengan acu-ta'acu, tidak ada gunanya mengakui kekalahan dalam pertempuran hidup dan mati. Mendengar ini, hati Jiang Feitian hancur saat dia berbalik dan melarikan diri menuju pulau tempat Aula Darah Berada. Kakinya telah direkonstruksi setelah pertempuran yang begitu lama, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, dia telah kehilangan lautan kinya dan tidak bisa menggunakan teknik tambahan, jadi tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa cepat dia. Si gila menggunakan langkah hantu dan muncul di depan Jiang Feitian dalam sekejap. Jiang Feitian berhenti dan segera berbalik ke seberang laut. Sambil berlari, dia berteriak, Hai tua, Diakon Agung, selamatkan aku. Hai tua dan Diakon Agung memiliki pandangan mata yang muram. Tidak seorang pun dapat melanggar aturan. Itu benar. Kami tidak ikut campur ketika matmanmu hampir hancur, jadi sebaiknya kalian jangan ikut campur. Si tua Huo dan Cuyun menonjol dengan tatapan dingin. Tidak ada keraguan. Jika Old Hai dan Grand Deacon benar-benar bergerak, mereka tidak akan ragu untuk bergerak. Pada saat yang sama, kelinci kecil itu pun menggoyangkan kendi anggur seraya menatap Hai tua dan Diakon Agung dengan tatapan main-main. Tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka berani melanggar aturan, mereka tidak akan dimaafkan. Si tua Hai dan si Diakon Agung mengepalkan tangan mereka dan menatap si gila dan Jiang Feitian dengan sorot mata muram. Si gila menoleh ke arah mereka berdua dan menyeringai, sebenarnya, aku juga suka melihat ekspresi marah dan tak berdaya kalian. Jangan lupa, Kaisar Putri Duyung dan dua lainnya masih ada di tangan kita. Suara Hai tua dipenuhi dengan ancaman yang tak tersamar. Jangan lupa bahwa Blood Hall bukan satu-satunya yang memiliki senjata ilahi dominator. Kami juga punya. Orang gila itu tertawa, makna dibalik kata-katanya jelas. Jika mereka berani menyentuh Kaisar Putri Duyung dan yang lainnya, dia akan membawa mereka bersamanya. Selesai berbicara. Orang gila itu kemudian menggunakan langkah hantu-hantu dan mengejar Jiang Feitian dalam beberapa langkah. Sabit di tangannya tanpa ampun diayunkan ke bawah pada saat yang tepat, hanya memotong otot paha belakang Jiang Feitian. Jiang Feitian menjerit mengerikan saat jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia terus berlari untuk menyelamatkan diri. Karena jiwanya tidak tersegel, sekalipun otot pahanya terluka, dia tidak akan terpengaruh. Sekarang setelah dia meminum pil kehidupan ilahi dan pil ilahi laut asal, yang harus dia lakukan hanyalah mengulur waktu, dan begitu laut kinya pulih, dia akan bisa berkumpul kembali dan membunuh orang ini. Itu ide bagus, tapi kenyataannya kejam. Orang gila telah melalui ratusan pertempuran dalam hidupnya, jadi bagaimana dia bisa memberinya kesempatan ini? DENTANG Jiang Feitian meraung saat kakinya yang direkonstruksi dipotong sekali lagi. Darah menyembur keluar, mewarnai langit menjadi merah. Namun, hal ini tidak memengaruhinya sama sekali. Ia tetap berlari untuk menyelamatkan diri. Orang gila itu tidak terburu-buru. Dia menggunakan langkah hantu-hantu dan mengikuti di belakang Jiang Feitian tanpa tergesa-gesa. Setiap kali dia mengayunkan sabitnya, sepotong daging akan jatuh dari tubuh Jiang Feitian. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, seluruh tubuh Jiang Feitian dipenuhi luka dan memar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Kau suka dikuliti hidup-hidup, kan? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Orang gila itu terkekeh. Sinar energi kematian melesat keluar seperti anak panah dan menembus perut bagian bawah Jiang Feitian. Lautqi Jiang Feitian yang telah pulih kembali hancur sekali lagi. Sebuah lubang berdarah tertinggal di perut bagian bawahnya, dan darah menyembur keluar seperti anak panah. Itu benar. Di hadapan orang gila itu, Jiang Feitian bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Orang gila itu punya ribuan cara untuk menyiksa seseorang. Jika dia ingin menyiksa seseorang, dia akan membuat orang itu berharap mati saja. Jiang Feitian jatuh putus asa saat melihat Lautqi-nya yang telah dipulihkan dengan susah payah, hancur sekali lagi. Orang gila itu jelas ingin menyiksanya, dan dia tidak bodoh. Mengapa dia memberinya kesempatan untuk memulihkan Lautqi-nya? Di atas wilayah laut, orang gila itu menyiksa Jiang Feitian seakan-akan sedang bermain dengan seekor tikus, menyebabkan jiwa dan raga Jiang Feitian hancur selangkah demi selangkah. Besar. Di Pulau Awan Langit, Kaisar Pedang sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Kebencian yang telah terpendam di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya dapat dilepaskan. Ekspresi Qin Fei yang sedingin es dari awal hingga akhir, apalagi bersimpati terhadap Jiang Feitian. Kalau saja tidak karena batasan aturan, dia pasti sudah maju sendiri dan menyiksa bajingan ini bersama orang gila itu. Orang-orang dari berbagai faksi juga tidak mengatakan apa-apa. Ada pepatah bagus yang mengatakan, karma adalah sebuah lingkaran, dan pembalasan adalah lingkarannya sendiri. Siksaan Jiang Feitian saat ini sepenuhnya karena tindakannya sendiri. Namun, cara kejam dan adegan berdarah yang dilakukan orang gila itu justru membuat banyak orang merasa takut. Orang ini memang gila, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Bunuh aku, bunuh aku. Seratus napas berlalu, daging dan darah Jiang Feitian hampir habis. Tulang-tulang putih yang mengerikan terlihat jelas. Hanya kepalanya yang masih utuh. Dia sudah pingsan. Perasaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Lebih baik mati secara langsung. Kau ingin mati? Ayah ini tidak akan membiarkanmu mati. Orang gila itu mencibir dan mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan memasukkannya ke dalam mulut Jiang Feitian. Energi kehidupan yang mengerikan tiba-tiba meledak di tubuh Jiang Feitian. Tubuhnya yang hancur seketika sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kau iblis. Jiang Feitian meraung putus asa. Dia bahkan tidak bisa membuat keputusan untuk mati. Kau benar. Ayah ini adalah iblis. Itulah sebabnya tidak ada yang berani menyinggung ayah ini sebelumnya. Nak, kamu cukup tangguh. Kamu benar-benar berinisiatif untuk datang kepadaku. Jika ayah ini bersikap sopan kepadamu, bukankah aku akan mengecewakan niat baikmu? Orang gila itu mencibir dan mengayunkan sabit kematian lagi, memotong daging dan darah Jiang Feitian yang telah beregenerasi. Ini benar-benar pengikisan hidup. Rasa sakit dan putus asa semacam ini dapat ditanggung oleh Kaisar Pedang, tetapi bagaimana orang seperti Jiang Feitian dapat menanggungnya? Celepuk. Dia berhenti berlari dan berbalik untuk berlutut di kehampaan. Dia meraung, Ku mohon padamu, berikan aku kematian yang cepat. Aku akan bersujud padamu. Aku hanya memohon padamu untuk membunuhku dengan satu serangan. Aduh. Bukankah kamu berpesan kepada adikmu untuk memiliki harga diri ketika dia berlutut di hadapan ayah ini? Mengapa kamu berlutut sekarang? Apakah kamu tidak menginginkan harga dirimu lagi? Orang gila itu menatapnya dengan ekspresi mengejek. Jangan, jangan. Aku mohon padamu, berikanlah aku kematian yang cepat. Biarkan aku mati. Jiang Feitian menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya pikiran lain sekarang. Orang gila itu mencibir dan menendang wajah Jiang Feitian. Wajah Jiang Feitian langsung terbelah dan dia menjerit kesakitan. Orang gila itu mencibir dengan jijik dan menoleh ke hai tua. Anjing tua hai, jika kamu berlutut dan memohon pada ayah ini, ayah ini bisa melepaskannya. Si tua hai terdiam. Tatapan matanya tampak sangat suram. Saya sudah menduganya. Mengapa orang tua egois sepertimu peduli dengan hidup dan mati murid-muridmu? Kalian para pengikut blood hole sungguh menyedihkan. Kalian benar-benar bekerja untuk orang seperti itu. Haruskah aku menyebut kalian bodoh atau tolol? He he. Sebenarnya, kalian semua bermaksud hal yang sama. Sekelompok, idiot. Orang gila itu menatap murid-murid inti blood hole dan menyeringai. Matanya penuh dengan ejekan. Jangan terlalu sombong. Jiang Feitian hanya di atas rata-rata di aula darah kita. Ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Sebagai murid inti blood hole, mereka tentu tidak akan berdiri saja dan dimarahi. Haha. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Kalian tetap saja sekelompok anjing bodoh. Orang gila itu tertawa. Anda. Orang-orang dibalai darah sangat marah hingga hidung mereka bengkok. Mereka semua adalah elit istana darah, jadi bagaimana mereka bisa menahan penghinaan seperti itu? Suara mendesing. Seorang pemuda berpakaian merah darah tiba-tiba keluar. Ada sedikit cahaya berdarah di matanya saat dia menatap orang gila itu. Cepat bunuh sampah Jiang Feitian itu. Kalau begitu, aku akan melawanmu. Anda. Orang gila itu menatap pemuda berpakaian merah darah itu dan mengayunkan sabit kematian di tangannya tanpa menoleh. Jiang Feitian, yang berada di belakangnya, terbelah dua di tempat. Darah mewarnai kekosongan di sini menjadi merah. Wajah Jiang Feiyu sebelum meninggal menunjukkan ekspresi lega. Orang gila itu mengayunkan sabitnya lagi dan menghancurkan jiwa ilahi Jiang Feiyu. Dia kemudian menatap pemuda berpakaian merah darah itu dan berkata, Aku punya kesan tentangmu. Saat pertama kali datang ke sini, kau melompat paling tinggi saat menggoda Little Yun ku. Apa-apaan? Chu Yun tertegun. Dia menoleh ke Tetua Huo dan bertanya, apakah dia berbicara kepadaku? Jika bukan kamu, siapa lagi? Penatua Huo tersenyum pahit. Sudut mulut Chu Yun berkedut. Yun kecilmu. Itu konyol. Kapan aku menjadi Yun kecilmu? Lucu sekali. Tidak bisakah kamu melihat situasinya terlebih dahulu? Tidak peduli apapun, dia tetaplah wakil kepala Aula dari Aula Iblis. Skandal macam apa ini? Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa ada hubungan yang ambigu di antara mereka. Itu benar. Lalu kenapa? Pemuda berpakaian merah darah itu menatap orang gila itu dengan tatapan provokatif. Orang gila itu dengan jijik berbalik dan menggunakan langkah hantu untuk mendarat di depan Kaisar Pedang. Kamu telah bekerja keras. Kaisar Pedang mencengkeram bahu orang gila itu. Ia merasa senang sekaligus bersalah. Karena menurut pendapatnya, dialah yang telah melibatkan Kin Feiyang dan orang gila itu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Jejak ketidaksenangan tampak di wajah orang gila itu. Pada saat ini, Kin Feiyang juga terbang dan mendarat di depan mereka berdua. Dia mengayunkan pedang ilahi Phoenix Putih di tangannya dan gelang di tangan Kaisar Pedang pecah dengan suara berderak. Kemudian, Kin Feiyang mengeluarkan pil laut esensi ilahi dan menyerahkannya kepada Kaisar Pedang. Namun, Kaisar Pedang tampaknya tidak melihatnya. Ia melihat gelang di tanah dan kemudian melihat bekas luka di pergelangan tangannya yang disebabkan oleh gelang itu. Untuk sesaat, matanya dipenuhi air mata. Dia akhirnya bebas. Kaisar Pedang senior, mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang dapat membatasi kebebasanmu. Cepatlah dan ambillah. Kin Feiyang tersenyum. Terima kasih. Kaisar Pedang menatap mereka berdua dan membungko dalam-dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita tidak mampu membelinya. Kin Feiyang buru-buru mengulurkan tangan dan menarik Kaisar Pedang. Kaisar Pedang mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua. Senyum akhirnya muncul di wajahnya. Mereka masih dua bocah nakal yang sama. Selain kultivasi mereka yang lebih kuat dari sebelumnya, tidak ada yang berubah. Kemudian, dia dengan tenang mengambil pil laut esensi ilahi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Laut kinya yang rusak segera mulai pulih. Dia juga akhirnya merasakan kekuatan yang telah lama hilang. 3242 Apakah kamu sudah selesai mengobrol? Pemuda berpakaian merah darah itu menatap tak sabar ke arah Kin Feiyang dan si gila. Kamu gila. Apa hubungan obrolan kita denganmu? Jika kamu sungguh-sungguh bosan, apakah kamu melihat ke sana? Ada lumpur di mana-mana. Pergilah bermain sendiri. Orang gila itu tampak kesal. Dimanapun ia berada, selalu saja ada lalat yang mengganggu dan berdengung di telinganya. Pemuda berpakaian merah darah itu mengangkat alisnya dan berkata dengan muram, Aku menantangmu. Anda menantang kami, jadi kami harus menjawab Anda. Apakah kamu cucu kami? Orang gila itu terdiam. Logika macam apa ini? Mencari makna eksistensi. Mendengar ini, pemuda berpakaian merah darah mengepalkan tangannya dan berteriak, Apa gunanya berdebat? Sekalipun kalian berdua datang menyerangku bersamaan, aku tetap akan menghancurkan kalian berdua. Maaf, aku tidak tertarik dengan pertarungan yang tidak ada gunanya. Orang gila itu mengangkat bahu dan mengabaikannya. Kaisar pedang telah diselamatkan. Sedangkan untuk Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya, balai darah tidak membawa mereka, jadi tidak perlu membuang waktu dengan balai darah. Anda. Pemuda berpakaian merah darah itu melotot ke arah matman, namun kemudian dia menahan amarahnya dan mencibir, Aku pikir kamu takut. Kekanak-kanakan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Itu sungguh kekanak-kanakan. Kin Feiyang terkekeh. Provokasi semacam ini mungkin berhasil pada orang sombong seperti Jiang Feiyu, tetapi di depan mereka, itu hanyalah tipuan anak-anak. Wajah pemuda berpakaian merah darah itu muram. Kalau bukan karena aturan, dia pasti sudah membunuh mereka. Sayangnya, dengan kelinci kecil yang memegang kendali, dia tidak berani bertindak gegabuh. Kin Feiyang menatap Kaisar Pedang dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Pedang Senior, pergilah ke dunia kura-kura hitam untuk memulihkan diri. Jangan khawatir tentang apapun di luar, kami akan mengurusnya. Oke. Kaisar Pedang mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Kin Feiyang dan si gila selama bertahun-tahun ini, dia dapat melihat dari pertempuran sebelumnya bahwa mereka berdua memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri bahkan di dunia awan langit. Lebih-lebih lagi. Kultifasinya saat ini bahkan tidak sebaik Kin Feiyang. Jika dia tetap di luar, dia hanya akan menjadi beban. Oleh karena itu, dia sebaiknya mendengarkan Kin Feiyang. Dengan lambayan tangannya, Kin Feiyang mengirim Kaisar Pedang ke dunia penyu hitam dan memerintahkan Xiaoyuan dan yang lainnya untuk menjaganya dengan baik. Adapun Xiaoyuan dan jenderal ilahi lainnya, hubungan mereka dengan Kaisar Pedang bahkan lebih jelas. Karena mereka adalah kawan yang telah berjuang berdampingan melawan para naga. Itu adalah hubungan hidup dan mati. Di mata mereka, mereka adalah saudara-saudara. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa Kaisar Pedang telah diselamatkan, sekelompok orang segera berlari keluar untuk menyambutnya. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Kin Feiyang dan orang gila itu saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun Kaisar Putri Duyung dan dua orang lainnya belum diselamatkan, kembalinya Kaisar Pedang dengan selamat merupakan awal yang baik. Terima kasih, Paman Kelinci. Mereka berdua menatap kelinci kecil itu dan membungkuk. Kalau bukan karena pencegahan si kelinci kecil, Haithwa tidak akan mengembalikan Kaisar Pedang kepada mereka dengan mudah. Untuk apa kau mengucapkan terima kasih padaku? Jangan membuatnya terdengar seperti Paman Kelinci memiliki hubungan pribadi denganmu. Paman Kelinci hanya melakukan pekerjaannya. Kelinci kecil itu melotot ke arah mereka berdua dengan tidak senang. Dimengerti, dimengerti. Paman Kelinci tidak memihak dan tidak memihak. Kami berdua sangat mengagumimu. Kami bersaudara akan mengikuti contoh Paman Kelinci di masa depan dan menjadi orang yang adil dan jujur. Orang gila itu meraung dengan benar. Paman Kelinci senang mendengarnya. Kaum muda harus meneruskan nilai-nilai tradisional yang ditinggalkan oleh para leluhur. Kelinci kecil itu terkekeh. Ya, ya, ya. Orang gila itu menganggup berulang kali. Kalau begitu pergilah. Kelinci kecil itu melambaikan kakinya. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka terbang menuju pulau tempat istana iblis berada. Adapun pemuda berpakaian merah darah, mereka memperlakukannya seperti udara dan tidak memperhatikannya. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya sambil tersenyum. Kakak senior, aku menyadari bahwa keterampilan menyanjungmu cukup mengesankan. Apa? Kau sebut ini sanjungan? Orang gila itu melotot ke arahnya dengan tidak senang. Bukankah itu cukup? Qin Fei Yang tercengang. Lihatlah sikap kelinci kecil itu. Betapa nyamannya disanjung. Apa yang kau tahu? Ini namanya membicarakan masalah sebagaimana adanya. Kelinci kecil itu yang banyak membantu kita. Lagipula, pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Apa gunanya menundukkan kepala? Orang gila itu memutar matanya ke arahnya. Oke oke oke. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Di bawah tatapan berbagai kekuatan, mereka berdua kembali ke pulau itu. Pada saat ini, semua murid inti istana iblis memandang orang gila itu dengan penuh kekaguman dan rasa kagum. Jangan memujaku seperti itu. Itu hanya operasi dasar. Orang gila itu tersenyum bangga. Mendengar ini dan melihat wajah sombong orang gila itu, kesan baik yang dimiliki murid inti terhadapnya menghilang. Dia tetap seseorang yang pantas dipukul. Apa yang membuatmu begitu bangga? Qin melangkah maju dan menamparkan kepala orang gila itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya terluka sekarang. Orang gila itu melotot padanya dengan ketidakpuasan. Luka-lukanya memang tidak ringan. Kalau orang lain, mereka pasti sudah pingsan sejak lama. Cu Yun memutar matanya dan mengeluarkan pil kehidupan ilahi. Dia berkata dengan dingin, ambillah. Orang gila itu mengangkat alisnya dan berkata dengan nada meremehkan, hanya enam energi inti berbentuk naga. Saya tidak peduli. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan pil kehidupan ilahi dengan tujuh energi inti berbentuk naga dan sengaja memamerkannya di depan Cu Yun sebelum melemparkannya ke dalam mulutnya. Wajah Cu Yun langsung menjadi gelap, dan urat-urat di dahinya menonjol. Orang macam apakah ini? Dia cukup baik hati memberinya pil kehidupan ilahi, tapi dia malah membencinya. Tidak apa-apa kalau dia membencinya, tapi dia benar-benar mengatakannya di depan banyak orang. Bukankah dia sengaja mempermalukannya? Ehem. Penatua Huo melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera menghibur Cu Yun. Baiklah, baiklah. Apakah kamu tidak tahu kepribadiannya? Kalau kamu mau serius sama dia, kamu cuma cari masalah. Setelah menghibur Cu Yun, Tetua Huo menatap orang gila itu dan mengacungkan jempol padanya. Hebat. Tentu saja, di puncak itu sepi. Orang gila itu tersenyum bangga. Urat-urat didahi Tetua Huo menonjol saat melihat sikap Lin Fan yang tidak sopan. Mengapa dia meminta untuk diberi pelajaran? Pertarungan antara Mo Si Gila dan Jiang Fei Tian sudah berakhir. Cepat dan atur pertarungan berikutnya. Pada saat ini, suara kelinci kecil itu terdengar. Namun, selain pemuda berpakaian merah darah itu, tak seorang pun dari pasukan lain yang berdiri. Mereka semua mengalihkan pandangan ke arah Qin Fei Yang. Orang gila itu pasti tidak bisa bertarung lagi. Lagi pula, luka-lukanya begitu serius sehingga dia tidak akan bisa pulih dalam waktu setengah bulan, jadi tentu saja giliran Qin Fei Yang. Dan mereka semua berharap agar Qin Fei Yang menerima tantangan pemuda berpakaian merah darah itu. Jika orang gila itu begitu kuat, lalu bagaimana dengan Qin Fei Yang? Dia belum melangkah ke alam penguasa, tetapi dia telah memahami tujuh hukum dan meningkatkan hukum karma ke tingkat keempat. Metodenya jelas tidak sederhana. Namun, Qin Fei Yang telah mengobrol dengan orang gila itu dan tidak berniat menerima tantangan itu. Kakak senior, bagaimana kamu menyuapnya? Qin Fei Yang memandang armor dewa api merah pada orang gila itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah itu sederhana? Orang gila itu mencibir dan menggumamkan beberapa kata di telinga Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tertawa. Qin Fei Yang, Apakah si gila mau menipuku? Roe Scarlet Fire Godly Armor bertanya. Dia masih tidak percaya. Tentu saja dia tidak menipumu. Namun untuk memasuki tanah sumber, itu akan bergantung pada kinerja Anda. Namun, saya dapat membiarkan Anda mengalaminya terlebih dahulu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Baiklah, baiklah, baiklah. Coba aku lihat. Armor dewa api merah terlepas dari tubuh orang gila itu dengan tidak sabar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirimkannya ke dunia kura-kura hitam. Setelah Scarlet Fire Godly Armor pergi, luka-luka di tubuh orang gila itu muncul di depan mata semua orang. Para murid inti tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Jika mereka berada di posisinya, mereka pasti sudah pingsan sejak lama. Namun, orang ini tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Ketahanannya bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Orang gila itu juga menutup teknik rahasia kata pertempuran. Seluruh tubuhnya terasa lemah, tetapi masih dalam jangkauan daya tahannya. Qin Fei Yang, si gila mu. Saya akan mengatakannya lagi. Saya ingin menantang Anda. Pemuda berpakaian merah itu berbicara lagi. Perasaan diabaikan membuatnya gila. Tetapi Qin Fei Yang dan orang gila itu tampaknya tidak mendengarnya. Orang gila itu berkata, Qin tua, teknik rahasia kata pertempuran ini dapat digunakan sebagai kartu truf, kan? Saat berbicara, dia sengaja menaikkan suaranya beberapa desibel. Ya, itu bisa. Qin Fei Yang mengangguk. Dia melirik pemuda berpakaian merah tua itu dan tak dapat menahan tawa. Meskipun mereka berdua sengaja menggoda pemuda berpakaian merah, teknik rahasia kata pertempuran adalah kartu truf mereka. Mereka tidak bercanda. Teknik rahasia kata pertempuran meningkatkan tubuh fisik dan kekuatan. Dimanapun itu, sangat sedikit orang yang memiliki tubuh fisik yang kuat. Oleh karena itu, orang gila yang memiliki teknik rahasia kata pertempuran dapat membunuh lawannya dalam hitungan detik selama lawan memberinya cukup waktu, seperti ketika ia melawan Jiang Fei Tian. Tentu saja. Jika lawan mengetahui tentang teknik rahasia kata pertempuran dan tidak memberi orang gila itu waktu dan kesempatan, teknik rahasia kata pertempuran tidak akan banyak berguna. Pendeknya. Teknik rahasia kata pertempuran hanya bisa dilepaskan saat lawan sedang lengah. Akan tetapi, Qin Fei Yang dan orang gila itu tidak tahu bahwa diskusi tingkat tinggi mereka telah membuat marah orang lain. Orang-orang ini berasal dari aliansi pembudidaya nakal. Terutama wakil pemimpinnya. Pemilik asli teknik rahasia kata perang adalah Ye Yuan, dan dialah yang memberikannya kepada Ye Yuan. Sekarang orang gila itu telah memanfaatkannya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Qin Fei Yang, si gila mo, apakah kamu masih manusia? Wakil pemimpin dan kepala olah memperlakukanmu dengan sangat baik, tetapi kau malah menghianati mereka dan menjadi antek olah iblis. Aku sungguh merasa kasihan pada kalian berdua. Para pengikut aliansi pembudidaya nakal mulai berperang, dan mata mereka dipenuhi rasa jijik. Mendengar ini, mereka berdua memandang aliansi pembudidaya nakal. Jika Anda memiliki sedikit saja hati nurani, Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Kamu lebih buruk dari binatang. Serigala bermata putih. Kawanan murid itu mengumpat dengan marah. Apa yang kamu tahu? Kamu tidak tahu apa-apa, jadi apa hakmu untuk memarahi kami? Biarkan aku katakan padamu, saat kau mengetahui kebenarannya, kau akan berterima kasih kepada kami. Kata orang gila itu dengan marah. Kebenaran. Apakah kau pikir kami akan percaya padamu hanya karena kau mengatakan itu? Apakah menurutmu kita ini anak berusia tiga tahun? Bagaimana bisa aliansi pembudidaya nakal kupunya dua sampah seperti kalian? Kelompok murid itu sepenuhnya dibutakan oleh amarah dan tidak bisa mendengarkan sama sekali. Bahkan Hall of Farmers dan Grand Elder pun sama. Akan tetapi, hati sang wakil pemimpin bergetar ketika mendengar hal ini. Kebenaran. Apakah mereka berdua menemukan sesuatu? 3.243 Kita sampah. Orang gila itu sangat marah sehingga dia tertawa dan berteriak, ayah ini akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu sekarang. Tapi saat ini, Kinfei yang tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan si gila. Apa? Orang gila itu mengangkat alisnya. Sekarang bukan saatnya berselisih dengan wakil pemimpin. Kinfei yang mentransmisikan suaranya. Apa maksudmu? Orang gila itu menatapnya dengan bingung. Blood Hall tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka pasti punya rencana cadangan, jadi sekarang, kita harus fokus menangani Blood Hall. Kinfei yang berkata dalam hati. Berurusan dengan Blood Hall tidak ada konfliknya dengan berurusan dengan wakil pemimpin, kan? Orang gila itu curiga. Tentu saja ada. Sudah sangat sulit untuk berurusan dengan Blood Hall. Dengan bergabungnya wakil pemimpin, bukankah situasi kita akan menjadi lebih buruk? Jadi, mari kita kesampingkan masalah wakil pemimpin untuk saat ini. Kinfei yang menjelaskan secara diam-diam. Orang gila itu merenung sejenak dan mengangguk, itu masuk akal, tetapi orang tua ini pasti akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan kita. Daripada ditipu olehnya, lebih baik kita mengambil langkah pertama. Tidak. Untuk saat ini, dia tidak akan berurusan dengan kita secara terang-terangan. Tahukah kamu kenapa? Kinfei yang tersenyum diam-diam. Mengapa? Orang gila itu bertanya dengan curiga. Karena setelah pertarungan antara kamu dan Jiangfei Tian, dia tidak begitu yakin kalau Blood Hall bisa membunuh kita, jadi dia pasti punya rencana cadangan. Kinfei yang menjelaskan dan kemudian bertanya, biarkan aku bertanya lagi, mengapa dia meminta perdamaian dengan kita? Aku tahu ini. Orang gila itu mengangguk, lalu berkata, dia pasti ingin mendekati kita terlebih dahulu, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang kita, sehingga kita lengah. Itu benar. Inilah tujuannya untuk berdamai dengan kita. Dia ingin menghilangkan kewaspadaan kita terlebih dahulu sebelum bertindak terhadap kita. Mengenai rencana cadangan yang saya sebutkan sebelumnya, itulah yang saya maksud. Jika Blood Hall tidak bisa menyingkirkan kita di bursa kali ini, maka wakil pemimpin pasti punya pikiran lain. Saya yakin saat itu, dia akan berpura-pura murah hati dan memaafkan kita karena telah menipunya. Kemudian, dia akan terus berbicara tentang rekonsiliasi dengan kita. Karena dia masih belum tahu bahwa kita sudah tahu kalau dia berkolusi dengan Blood Hall, dan kita bahkan punya buktinya. Menurut pendapatnya, selama sikapnya tulus dan dia menggunakan hubungan guru-murid untuk berunding dengan kita dan menggerakkan kita secara emosional, dia pasti akan bisa mendapatkan kepercayaan kita. Qin Fei yang tersenyum diam-diam. Jadi begitu. Si gila menganggup tanda mengerti. Jadi untuk saat ini, kita tidak perlu khawatir dia akan menyerang kita. Paling-paling, dia akan mengirim murid-muridnya untuk membuat masalah bagi kita. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah. Biarkan dia menikmati beberapa hari yang tenang. Si gila menganggup. Melihat mereka berdua tiba-tiba terdiam, murid aliansi penggarap jahat berteriak, mengapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Mari kita dengarkannya. Qin Fei yang mengamati kelompok itu dan mendesah. Sebenarnya kami bukanlah mata-mata balai iblis. Wakil ketua aliansi sangat gugup pada awalnya, tetapi ketika mendengar ini, dia langsung menghela napas lega. Tampaknya kedua orang ini tidak tahu tentang hubungannya dengan Blood Hall. Apakah ini benar? Apakah kamu sedang bercanda? Kebenaran ada di depan mata kita. Kau dan si gila sama-sama murid Aula Iblis, dan kau masih berani mengatakan bahwa kalian bukan mata-mata. Sekelompok murid melotot ke arah mereka berdua. Mereka hanya memperlakukan mereka seperti orang bodoh. Qin Fei yang berkata, Aku tidak tahu apakah kau percaya atau tidak, tetapi ini adalah kebenaran. Kita hanya sepakat untuk memasuki Aula Iblis sebelum datang ke lautan awan langit. Lalu mengapa kau mengubah penampilanmu dan menyusup ke aliansi penggarap nakal kami? Sang Tetua Agung tak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hatinya. Qin Fei yang merenung sejenak sebelum menatap wakil pemimpin aliansi dan mendesah. Hal ini sebenarnya terkait dengan wakil pemimpin aliansi. Aku. Wakil pemimpin aliansi mengerutkan kening. Itu benar. Saat itu, karena masalah dengan Wang Hui, kamu melakukan segala cara untuk membunuh kami, yang membuat kami sangat marah. Masalah Wang Hui, siapapun yang punya sedikit akal sehat akan tahu bahwa itu bukan kesalahan kita, tapi kamu tetap mempertahankannya. Kamu bahkan menyuruh Ye Tian dan Ye Yuan keluar sendiri. Ini membuat saya bertanya-tanya apakah ada alasan lain dibalik masalah ini. Kata Qin Fei yang. Jadi kau menyusup ke aliansi penggarap nakal untuk menyelidikiku. Wakil pemimpin aliansi terkejut. Indra penciuman orang ini terlalu mengerikan. Itu benar. Saat aku tahu kamu ingin berdamai dengan kami, aku benar-benar tidak ingin mempercayainya. Karena kau tak bisa membuatku percaya padamu. Jadi aku ingin memverifikasinya secara pribadi. Jadi kami menyamar sebagai Mohu Ji dan Mohu Hui dan memasuki ibu kota aliansi. Qin Fei yang mengangguk. Wakil pemimpin aliansi bertanya, apakah Zhao Er Yong membantumu masuk? Ya. Namun, Zhao Er Yong tidak tahu identitas asli kami. Kami memasang jebakan untuk mendapatkan kepercayaannya. Itulah sebabnya dia mengizinkan kami memasuki ibu kota aliansi. Kata Qin Fei yang. Wakil ketua aliansi tidak mungkin tahu kalau Zhao Er Yong membantunya. Kalau tidak, itu akan melibatkan Zhao Xiao Jin. Mengenai alasan ini, wakil ketua aliansi tidak dapat menyelidikinya meskipun dia ingin. Bagaimanapun, Zhao Er Yong sudah meninggal, jadi dialah yang memiliki keputusan akhir apakah itu benar atau salah. Apakah Zhao Xiao Jin tahu identitasmu? Wakil pemimpin aliansi bertanya. Tentu saja dia tidak tahu. Adapun alasan mengapa aku begitu baik pada Zhao Xiao Jin, tentu saja ada alasannya. Melalui dia, aku bisa dekat dengan cucumu Ye Tian. Karena hanya dengan mendekati Ye Tian aku bisa lebih cepat mendekatimu dan lebih mudah mendapatkan kepercayaanmu. Hasilnya membuktikan bahwa rencanaku sangat berhasil. Aku tidak hanya mendapatkan kepercayaanmu, tetapi aku juga menjadi murid pribadimu dan Hall of Farmers. Kata Qin Fei Yang. Lalu apakah kamu menemukan sesuatu? Wakil pemimpin aliansi bertanya. Saya benar-benar tidak melakukannya. Setelah dekat denganmu dan mengenalmu, aku menyadari bahwa kamu adalah orang yang cukup baik. Aku bahkan berencana mencari waktu untuk mengaku padamu. Tapi aku tidak menyangka bahwa balai darah akan menyelenggarakan pertemuan pertukaran ini dan mengancam kita dengan nyawa Jian Huang. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Hai Tua, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Mengakui. Wakil pemimpin aliansi bergumam. Dalam kasus itu, pertemuan pertukaran yang diselenggarakan oleh Blood Hall telah merusak perbuatan baiknya. Karena jika dia benar-benar mengaku padanya dan tahu bahwa Mu Yuan Yuan adalah Qin Fei Yang, dia benar-benar dapat memanfaatkan fakta bahwa mereka tidak siap untuk menyerang. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk membunuh Qin Fei Yang dan Jian Huang. Tetapi sekarang, munculnya pertemuan pertukaran ini malah membuat segalanya menjadi lebih rumit. Ketika si Tua Hai mendengar perkataan Qin Fei Yang, dia hampir memuntahkan setegup darah. Dia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Ini yang disebut mencoba menjadi pintar dan mempermalukan diri sendiri. Dia bahkan tidak tahu mengapa mereka menyelenggarakan pertemuan pertukaran ini. Saat ini, dia juga dipenuhi penyesalan. Kalau dia menunggu sedikit lebih sabar, menanti Qin Fei Yang mengaku pada Wakil Ketua Aliansi, bukankah dia akan menjadi kura-kura dalam toples, menanti mereka membantainya. Tapi sekarang, mereka tidak berhasil membunuh Qin Fei Yang dan Jian Huang. Sebaliknya, mereka mengorbankan dua murid jenius dan bahkan membuat masalah ini diketahui semua orang, menyebabkan olah darah kehilangan muka. Keuntungan tidak menutupi kerugian. Tetua pertama kembali sadar dan menatap mereka berdua dengan marah. Kalau begitu, kau bisa mengaku saja pada kami. Kami bukan orang yang tidak masuk akal. Jika saatnya tiba, kami pasti akan membawamu untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran untuk menyelamatkan Kaisar Pedang. Kenapa kau harus bergabung dengan Balai Iblis? Kami pun berpikir begitu. Tetapi pertama-tama, jika kami mengaku kepadamu sekarang, aku khawatir kamu akan salah paham. Kedua, kekuatan aliansi penggarap nakal tidak cukup untuk menghadapi Balai Darah. Itulah sebabnya kami memikirkan Balai Iblis. Syarat dari Ketua Balai Iblis adalah kami harus bergabung dengan Balai Iblis sebelum dia bersedia membantu kami. Kaisar Pedang bukan hanya bukan rekan kita, tetapi dia juga kerabat kita. Kita tidak bisa meninggalkannya untuk mati, jadi kita setuju dengan syarat dari Master Balai Iblis. Itulah keseluruhan ceritanya. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Tetua pertama memandang Tetua Huo dan Chu Yun dan bertanya, Begitukah? Itu benar. Penatua Huo mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Qin Fei Yang, dia tetap berencana untuk mendukung Qin Fei Yang. Mendesah. Sang Tetua pertama mendesah. Para anggota Hall of Fame juga terdiam. Ternyata mereka berdua sebenarnya bukan mata-mata yang dikirim oleh Demon Hall. Pada akhirnya, masalah ini tetap kesalahan wakil pemimpin aliansi. Jika wakil pemimpin aliansi tidak memerintahkan penangkapan kedua orang ini, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sayangnya, hal itu sudah terjadi dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, para anggota Hall of Fame tampaknya telah membuat semacam keputusan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Mad Men. Apakah kamu masih mengakui aku sebagai gurumu? Hmm. Si gila tercengang. Tuan Hallmaster, apa maksud Anda dengan ini? Mungkinkah, kamu masih ingin mempertahankan hubungan guru-murid dengannya? Meskipun mereka memang dipaksa memasuki Aula Iblis, ini sudah menjadi fakta. Aula Iblis dan aliansi penggarap nakal kita selalu bermusuhan. Jika sekarang kau masih mengakuinya sebagai muridmu, tahukah kau bagaimana semua orang akan membicarakanmu di belakangmu? Para pengikut aliansi penggarap nakal segera melihat ke arah Hall of Famers dan berteriak. Jadi bagaimana jika mereka membicarakanku? Orang tua ini tidak peduli. Anggota Hall of Fame itu menggelengkan kepalanya dan menatap Mad Men. Katakan yang sebenarnya. Apakah kau masih mengakui lelaki tua ini sebagai gurumu? Kintua, apa yang harus kita lakukan? Kata-kata mendadak dari Hall of Famers membuat Mad Men tercengang sejenak. Dia diam-diam meminta bantuan Kin Feiyang. Melihat sikapnya saat ini, jelas bahwa dia tidak ingin kehilanganmu sebagai muridnya. Lagipula, saya tidak menemukan jejak penipuan. Sejujurnya, kepala balai ini tidak buruk. Dia memberiku kesan pertama yang sangat baik. Jika dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan balai darah, kupikir kau bisa terus menjadi muridnya. Kin Feiyang merenung sejenak dan berkata melalui transmisi suara. Dia dan Blood Hall, menurutku, seharusnya tidak ada apapun di antara mereka. Mad Men menatap para anggota Hall of Fame dengan sedikit rasa gugup di wajahnya, seakan-akan dia takut Mad Men tidak akan mengakuinya lagi sebagai tuannya. Jangan merasa seperti itu. Kita harus realistis. Namun, kita bisa memberinya jawaban. Mari kita stabilkan dia terlebih dahulu. Dengan dia menstabilkan situasi, wakil pemimpin tidak akan berani bersekongkol melawan kita. Selanjutnya, kita bisa menghadapi Blood Hall tanpa perlu khawatir. Kin Feiyang berpikir dalam hati. Baiklah. Mad Men menjawab dan menatap Hall of Famers. Jika kamu masih mengakui aku sebagai muridmu, maka aku secara alami bersedia mengakui kamu sebagai guruku. Namun, Mad Men tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening pada titik ini. Anggota Hall of Fame itu sangat gembira saat mendengar bagian pertama kalimat itu, tetapi saat mendengar kata, bagaimanapun, dia menjadi gugup lagi. 3244 Kau sudah tahu hubungan kita dengan Blood Hall. Jika kita masih mempertahankan hubungan guru murid, aku khawatir kau pun akan dibenci oleh Blood Hall. Aku tidak ingin melibatkanmu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Aula Darah adalah musuh bersama Benua Timur. Para anggota Hall of Fame berteriak tanpa ragu. Kalimat ini cukup untuk mengungkapkan tekadnya. Mad Men menatap Hall of Famers. Kebencian dan rasa jijik terhadap Blood Hall ini tidak bisa dipalsukan. Bagaimana dengan Balai Iblis? Sekarang aku adalah murid Balai Iblis. Jika kita terus mempertahankan hubungan guru murid, bagaimana rencanamu untuk menghadapi hubungan ini? Orang gila bertanya lagi. Kamu adalah kamu, dan Balai Iblis adalah Balai Iblis. Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Orang tua ini juga percaya pada karaktermu. Kau tidak akan merusak kepentingan aliansi penggarap nakal demi Balai Iblis. Singkatnya, tidak peduli bagaimana aliansi penggarap nakal dan Balai Iblis berkembang pada akhirnya, hal itu tidak akan memengaruhi hubungan kita. Kata anggota Hall of Fame. Orang gila itu terdiam. Para pengikut aliansi kultifator nakal tidak meneruskan perang salib melawan orang gila. Hal ini karena mereka semua dapat melihat bahwa orang tua itu sungguh peduli kepada muridnya. Di depan publik, jika Hall of Famers dan Mad Men terus mempertahankan hubungan guru murid, itu juga akan menguntungkan bagi Rock Cultivator Alliance. Secara pribadi, semua murid Hall of Famers telah menerima kebaikan dan perhatian dari lelaki tua ini, jadi mereka tidak ingin melihat lelaki tua ini bersedih karena hal ini. Jadi pada saat ini, bukan saja mereka tidak punya keinginan untuk terus berjuang melawan Mat Man, tetapi tampaknya ada suara di lubuk hati mereka. Mat Man, setujui saja Hall Master. Bagaimana dengan kalian? Orang gila itu menatap Tetua Huo dan Cu Yun lagi. Keputusannya bukan masalah kecil. Sebab jika dia menolak Hall of Famers, hubungan antara Rock Cultivator Alliance dan Demon Hall akan menjadi lebih buruk. Sebaliknya, jika mereka terus menjaga hubungan guru murid, maka hubungan permusuhan antara aliansi penggarap nakal dan balai iblis mungkin akan membaik karena dia di masa mendatang. Penatua Hai telah memikirkan hal ini. Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlanjut. Karena jika hubungan antara balai iblis dan aliansi penggarap jahat benar-benar membaik karena orang gila, itu juga akan secara langsung merugikan kepentingan balai darah. Pak Tuaye, cepat hentikan mereka. Kilatan dingin melintas di mata si Tuahai saat dia menyampaikan pesan kepada wakil pemimpin. Menghentikan mereka. Ada apa denganmu? Sekarang setelah aku melangkah maju untuk menghentikan mereka, bukankah itu jelas-jelas merugikan Hall of Famers? Reputasi dan kekuatannya di Rock Cultivator Alliance setara denganku. Jika kita menyinggung perasaannya, situasi kita akan semakin buruk. Wakil pemimpin aliansi mendengus dingin. Sungguh ide yang bodoh. Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah mendapatkan kembali kepercayaan Kinfei yang hanya dengan begitu akan lebih mudah untuk bergerak. Si Tuahai menjadi marah sekali ketika mendengar hal itu. Bagaimana perkembangannya sampai ke titik ini? Kemudian, dia menatap Tetua Huo dan Chuyun. Faktanya, mereka tidak senang bahwa Lunatic Walker dan Hall of Famers terus menjadi guru dan murid. Jika itu benar-benar terjadi, mereka harus berpikir dua kali sebelum berhadapan dengan aliansi penggarap nakal di masa mendatang. Akan tetapi mereka khawatir, kalau mereka menolaknya sekarang, apakah orang gila itu akan merasa jijik? Setelah memikirkannya, Tetua Huo memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada orang gila itu. Ia tersenyum dan berkata, kami tidak akan ikut campur. Kau tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Hargai saja keinginan hatimu. Keinginan hatiku. Orang gila itu bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia menyeringai dan menatap Hall of Famers. Dia berkata dengan senyum licik, Tuan, apakah Anda punya hadiah ucapan selamat? Ah! Anggota Hall of Fam itu tertegun sejenak sebelum bereaksi. Wajahnya penuh kegembiraan. Kinfei yang juga memiliki senyum di wajahnya. Yang lain mungkin bertanya-tanya apakah ini benar-benar keinginan orang gila itu. Akan tetapi, dia tidak mau melakukan itu karena dia mengerti orang gila itu. Hanya dengan bisa memanggil kata, Tuan, sekali lagi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa si gila benar-benar peduli dengan lelaki tua ini di dalam hatinya. Hadiah ucapan. Orang gila itu menyeringai. Hah! Anggota Hall of Fam tercengang. Mau hui, tidak? Mau si gila? Bukankah kepala Allah sudah memberimu hadiah saat kau magang pada kepala Allah? Mengapa Anda menginginkannya sekarang? Apakah kamu punya rasa malu? Benar sekali. Kau tidak boleh serakah seperti dirimu. Para pengikut aliansi penggarap jahat menatap orang gila itu dengan marah. Meskipun mereka semua marah, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa sikap mereka terhadap orang gila itu telah berubah. Seolah-olah mereka sedang memarahi seorang teman. Aku sedang berbicara dengan tuanku. Apa hubungannya denganmu? Enyahlah. Orang gila itu memutar matanya. Kamu seharusnya tersesat. Sebagai murid Devil Hall, kau datang ke Hall of Famers kami untuk menjadi gurumu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Petik 2 petik 2. Melihat orang gila itu bertengkar dengan murid-murid aliansi penggarap jahat, Tetua Huo, Chuyun, dan murid-murid Aula Iblis tak dapat menahan diri untuk saling memandang. Bagaimana mereka akan menangani hubungan yang rumit seperti itu di masa depan? Hem. Tetua Hai mendengus saat melihat pemandangan ini. Dia berbalik dan berjalan ke belakang. Apa yang sedang kamu lakukan? Sang Diakon Agung mengejarnya. Saya merasa bahwa wakil pemimpin aliansi penggarap nakal tidak lagi dapat diandalkan. Kita harus memikirkan cara lain. Kata Tetua Hai dengan suara yang dalam. Cara apa? Sang Diakon Agung merasa curiga. Paksa Kinfei yang untuk bergerak. Kali ini, tidak boleh ada kesalahan. Pertama-tama aku akan mengirim pesan ke Ketua Aula dan berdiskusi dengannya untuk mengetahui apa pendapatnya. Setelah Penatua Hai selesai berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Sang Diakon Agung melihat sosok Tetua Hai yang menghilang, lalu menoleh ke arah Kinfei yang dan orang gila itu. Ada kesedihan yang tak terlukiskan di matanya. Benar atau salahkah bermusuhan dengan keduanya? Melihat pemuda berpakaian merah darah itu, dia masih berdiri di udara dan menatap Kinfei yang dan orang gila itu. Apakah mereka benar-benar memperlakukannya seperti udara? Ini benar-benar tak bisa dimaafkan. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan menatap wakil pemimpin dari sudut matanya. Dia juga diam-diam merenung. Anggota Hall of Fame dan orang gila itu telah berbaikan. Bagi orang ini, itu tidak diragukan lagi merupakan bencana demi bencana. Kalau begitu, wakil pemimpinnya pasti akan lebih berhati-hati. Lagi pula, berdasarkan seberapa besar kepedulian para anggota Hall of Fame terhadap orang gila itu, jika dia tahu wakil ketua ingin membunuh mereka, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan kata lain, sekarang mereka punya pendukung lain di belakang mereka. Jika mereka tidak bisa melakukannya dengan cara yang sulit, mereka pasti akan menggunakan cara yang mudah. Cara terbaik bagi wakil pemimpin sekarang adalah membangun kembali hubungan guru-murid seperti halnya anggota Hall of Fame. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Mata Kinfei yang berkedip, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah laut di sekitarnya. Apa yang sedang kamu lihat? Penatua Huo menatapnya dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak dan tersenyum pada tetua Huo. Aku akan jalan-jalan. Jalan-jalan. Penatua Huo tercengang. Kinfei yang tidak menjelaskan, dia berbalik dan terbang ke sisi lain pulau. Yang lainnya juga memandangnya dengan curiga. Pulau itu tidak terlalu besar. Kinfei yang segera terbang keseberang pulau dan berkata, Naga Api, Saudara Naga Hitam, Saudara Luan Api, bantulah aku. Bantuan apa? Ketiga binatang itu segera naik ke udara dan melayang di depan Kinfei yang. Ye Tian dan cucu tetua agung pasti bersembunyi di suatu tempat di dekat sini. Bantu aku menemukan mereka, tapi jangan sakiti mereka. Kalau sudah ketemu, bawa mereka ke sini secara diam-diam. Kinfei yang berkata dalam hati. Kamu Tian. Mereka seharusnya tidak secepat itu. Lagi pula, mereka tidak memiliki artefak ilahi seperti teleportasi ruang waktu. Mereka akan membutuhkan setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapai pulau awan langit dari gunung Salju Changlan. Lagi pula, tidak ada cara untuk mengaktifkan altar teleportasi di laut awan langit. Dengan kecepatan mereka, mereka akan membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun untuk mencapai pulau awan langit. Naga hitam awalnya tertegun, lalu menatap Kinfei yang dan berkata. Ye Tian tidak memiliki artefak ilahi seperti teleportasi ruang waktu, tetapi dia telah menguasai hukum ruang waktu. Kinfei yang tersenyum. Apa? Naga hitam dan luan api tercengang. Mereka telah berada di aula agung begitu lama, tetapi mereka belum pernah mendengar hal ini. Ini juga rahasia. Kinfei yang tersenyum. Kemudian, dia berkata, jadi, saat ini, dia pasti ada di suatu tempat di dekat sini. Oke, mereka semua bersembunyi sangat dalam. Kalaupun kita menemukan mereka, bagaimana kita bisa diam-diam membawa mereka ke sini? Naga hitam bertanya. Dengan begitu banyak orang dari berbagai kekuatan yang hadir, mustahil bagi mereka untuk melakukannya tanpa diketahui siapapun. Kinfei yang menatap naga hitam dan api luan dan berkata sambil tersenyum, itu tidak mungkin bagimu, tetapi naga api berbeda. Ye Tian mempercayainya, pasti ada jalannya. Naga hitam dan luan api tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat naga api. Naga api mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, bukankah kamu mengatakan bahwa Ye Tian tidak ada hubungannya dengan ini? Mengapa kau menyeretnya ke dalam masalah ini sekarang? Aku punya rencana, kau hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Kinfei yang tersenyum. Oke. Naga api menatapnya tanpa daya dan mengangguk. Pada saat itu, ketiga binatang itu menahan aura mereka, berbalik dan menghilang di lautan yang jauh bagaikan kilat. Ini adalah permainan kecerdasan dan keberanian. Blood Hall, aku ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Wakil pemimpin aliansi, saya juga berharap Anda dapat menghargai kesempatan ini. Kinfei yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil menatap lautan tak berujung dan bergumam pada dirinya sendiri. Titik. Di sisi lain. Old High akhirnya kembali. Bagaimana? Sang Diakon Agung bertanya dalam hati. Penguasa istana telah menyetujuinya. Hai tua mengangguk. Apakah dia mengatakan hal lainnya? Tanya Sang Diakon Agung. Ya. Ini adalah terakhir kalinya. Jika kita masih tidak bisa membunuh Kinfei yang, maka kita akan menyerah untuk saat ini. Jadi, apapun yang terjadi, kita tidak akan gagal kali ini. Setelah tetua Hai selesai bicara, dia menatap pemuda berpakaian merah darah itu dan berkata, Nizi yang, kemarilah. Mendengar ini, pemuda berpakaian merah darah itu menatap curiga ke arah Hai tua dan segera berlari menghampiri. Si tua Hai melirik murid-murid lain di sampingnya, menatap pemuda berpakaian merah darah, dan berkata dengan suara berat, Ikuti aku. Langsung. Lelaki tua dan lelaki muda itu berjalan menuju sebuah lembah di belakang. Siapa yang tahu harus berkata apa. Titik. Waktu berlalu. Itu ada di pulau terdekat. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di puncak gunung, memandang ke arah pulau awan langit. Kakak Ye, tempat ini sangat jauh dan kita tidak bisa melihat apapun. Mengapa kita tidak langsung pergi? Karena kita sudah di sini, aku tidak percaya kakek itu akan mengusir kita. Itu benar. Kedua orang ini adalah wanita berpakaian hijau dan Ye Tian. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan pulau awan langit karena takut ketahuan, jadi mereka tetap di sini. Ini. Ye Tian ragu-ragu. Apakah kamu tidak ingin melihat kekuatan si gilamu dengan mata kepalamu sendiri? Wanita berpakaian hijau itu menggoda lagi. Saat si gila bertarung melawan Jiang Feiyu dan Jiang Feitian, mereka telah merasakan aura si gila. Saat itu, mereka ingin mendekat untuk melihat, tetapi fluktuasi pertempuran terlalu kuat. Baik itu mereka atau benda-benda suci spasial mereka, mereka tidak dapat mendekat. Mereka hanya dapat melihat samar-samar sosok-sosok pertempuran. Lagi pula, mereka baru berada pada puncak tahap abadi. Bahkan pertarungan antara orang gila dan Jiang Feiyu adalah pertarungan antara penguasa setengah langkah. Jadi, dengan kultivasi dan benda-benda ilahi spasial mereka, mereka tidak dapat menahan aura keduanya. Adapun apa yang mereka katakan, tentu saja mereka tidak dapat mendengarnya. Ayo pergi. Paling-paling kita akan dimarahi. Wanita berpakaian hijau itu menarik Ye Tian. Baiklah, berhenti menarik. Ye Tian menatapnya tanpa daya, menarik nafas dalam-dalam, dan bersiap terbang menuju pulau awan langit. 3.245 Kalian benar-benar terburu-buru. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang mereka berdua. Ye Tian dan wanita itu terkejut dan segera menoleh ke belakang, hanya melihat seekor burung gagak dan dua ular sepanjang setengah meter melayang tanpa suara di udara di belakang mereka. Kalian. Ye Tian segera melindungi wanita berpakaian hijau di belakangnya. Meskipun ketiga binatang itu tidak memperlihatkan aura mereka, mereka semua memancarkan aura penindasan yang berat. Jangan gugup. Naga api berbicara dan berubah kembali ke tubuh aslinya. Itu kamu. Ye Tian menatap naga api dengan takjub, dan langsung merasa rileks. Mengapa kamu menakuti kami tanpa alasan? Wanita berpakaian hijau itu berjalan keluar dari belakang Ye Tian dan menatap naga api dengan ketidakpuasan. Siapa yang membuat kalian takut? Kalianlah yang menyelinap dan merasa bersalah. Naga api yang dibenci. Cih. Bukankah kamu juga sama, suka menyelinap. Wanita berpakaian hijau itu cemberut. Kaisar ini menyelinap. Gadis kecil, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu temperamen kaisar ini? Kemana kaisar ini ingin pergi? Siapa yang berani mengatakan sepatah katapun? Naga api itu memperlihatkan ekspresi meremehkan. Hah. Petik dua. Itu benar. Wanita berpakaian hijau itu tertawa datar. Ye Tian bertanya, Apakah kakek tahu bahwa kami berlari keluar dan secara khusus memintamu untuk menangkap kami? Hanya kakekmu, orang tua sialan itu, yang berani memerintah kaisar ini. Naga api mencibir. Ye Tian tersenyum malu dan menatap naga hitam dan luan api di sebelahnya, lalu bertanya, lalu siapa mereka? Saudara. Kata naga api. Baiklah. Ye Tian tersenyum pahit. Tak satupun perkataannya yang dijawab secara langsung. Namun tak ada cara lain, orang ini memang seseorang yang tak seorang pun berani menyinggung perasaannya di aliansi pembudidaya nakal. Kalian ubahlah penampilan kalian, lalu aku akan membawa kalian ke pulau awan langit untuk bertemu seseorang. Naga api langsung ke intinya, karena hanya dengan mengubah penampilan mereka lah mereka bisa bersembunyi dari mata wakil pemimpin dan yang lainnya. Bertemu seseorang. Kamu masih perlu mengubah penampilanmu. Keduanya saling memandang. Dalam. Naga api mengangguk. Siapa yang kamu temui? Keduanya mencurigakan. Anda akan tahu saat Anda sampai di sana. Naga api tersenyum misterius lalu berkata, juga, saat kalian tiba di pulau awan langit, kalian tidak diperbolehkan berbicara dengan siapapun, tidak diperbolehkan berteriak atau bertanya. Kalian juga tidak diperbolehkan menyapa siapapun dari aliansi penggarap nakal. Mengapa? Mereka berdua bingung. Lalu kamu masih mau pergi? Naga api mengangkat alisnya. Kesabarannya sudah habis. Ya. Wanita berpakaian hijau itu mengangguk cepat. Kalau begitu, sudah diputuskan. Kalau kamu ingin menyaksikan pertempuran dari dekat, kamu harus patuh. Lagi pula, apakah kau pikir aku akan menyakitimu? Naga api memutar matanya. Keduanya tertawa kering, lalu mengeluarkan pil bentuk hantu dan melemparkannya ke mulut mereka, berubah menjadi dua wajah yang tidak dikenal. Naga api itu sekali lagi berubah menjadi ular merah menyala kecil. Kemudian, dengan mereka berdua mengikuti naga hitam dan luan api, ia melesat menuju pulau awan langit dengan kecepatan kilat. Balai Darah Outsi kembali dengan pemuda berpakaian merah darah. Wajah Pak Tuahai tidak berekspresi, tetapi mata pemuda itu dipenuhi kegembiraan. Seolah-olah dia telah memperoleh sesuatu dari Pak Tuahai. Dimana Kinfei Yang? Pak Tuahai melihat ke arah istana iblis. Melihat Kinfei Yang tidak terlihat dimanapun, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mungkinkah dia melarikan diri karena dia takut? Pemuda berpakaian merah darah itu berkata sambil tersenyum jenaka. Bajingan tua, tipu daya terkutuk apa yang kau pikirkan kali ini? Lakukan saja. Si gila mengangkat kepalanya dan menatap si Tuahai. Matanya penuh dengan ejekan. Sedangkan pemuda berpakaian merah darah itu, dia mengabaikannya begitu saja. Saya khawatir kamu tidak dapat menerimanya. Si Tuahai mencibir. Dunia macam apa yang belum pernah kulihat? Si gila tersenyum bangga. Si Tuahai tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit tanpa suara. Apa maksudmu? Si gila mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Yang lain juga melihat ke langit dengan curiga. Di sisi lain. Di tepi pulau, Kinfei Yang berdiri menghadap angin. Selama periode waktu ini, emosinya berangsur-angsur tenang. Suara mendesing. Tiba-tiba, terdengar suara yang menusuk. Kinfei Yang mengangkat kepalanya dan senyum muncul di wajahnya. Itu adalah tiga binatang buas dan Ye Tian. Hem. Pada saat yang sama, Ye Tian juga melihat Kinfei Yang yang berdiri di tepi pulau. Pupil matanya sedikit mengecil saat dia berkata dengan suara rendah, Huo Long, orang yang kau bawa ke sini untuk kita temui tidak mungkin dia, kan? Naga api tetap diam dan membawa mereka berdua ke Kinfei Yang. Saudara Ye, kita bertemu lagi. Kinfei Yang tersenyum tipis. Ye Tian menekan keraguan di dalam hatinya dan tersenyum, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun sejak kita berpisah? Cukup bagus. Kinfei Yang menganggup dan mengobrol seperti dua teman lama. Orang ini adalah Kinfei Yang. Wanita berpakaian hijau di sampingnya juga mengamati Kinfei Yang dengan heran. Pikirannya dipenuhi keraguan. Mengapa naga api bersama Kinfei Yang? Saya sudah katakan sebelum kita datang bahwa tidak boleh ada pertanyaan. Naga api melirik wanita berbaju hijau itu. Wanita berbaju hijau itu mengecilkan lehernya. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang melirik wanita berpakaian hijau itu dan tersenyum pada Ye Tian, Saudara Ye, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu menonton pertunjukan. Menunjukkan. Ye Tian mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kinfei Yang tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan memimpin dua orang dan tiga binatang buas untuk berjalan ke sisi lain. Tidak lama kemudian, mereka berjalan ke sisi matman. Siapa mereka? Saat melihat kemunculan tiba-tiba kedua wajah tak dikenal itu, semua orang di Devil Hall merasa curiga. Pada saat yang sama, melihat bahwa ini sebenarnya adalah markas istana iblis, Ye Tian dan Ye Tian menjadi gugup. Tuan Ye Tian, lihat, kakek dan yang lainnya ada di sana. Wanita berpakaian hijau itu menunjuk ke pulau kecil di samping mereka, di mana wakil pemimpin aliansi dan tetua agung berdiri di depan. Ye Tian melirik orang-orang dari aliansi penggarap nakal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kinfei Yang. Apa yang orang ini coba lakukan? Wakil pemimpin aliansi, tetua agung, dan anggota Hall of Fame juga melirik Ye Tian dan Ye Tian, tetapi mereka tidak mengenali mereka. Kinfei Yang, siapa mereka? Penatua Huo dan Chuyun melirik Ye Tian dan wanita berpakaian hijau dengan curiga dan bertanya dengan suara rendah. Mereka adalah teman-temanku. Mereka bilang ingin datang dan menonton pertunjukan itu, jadi aku pergi untuk membawa mereka. Kinfei Yang tersenyum. Jadi begitu. Tetua Huo dan Chuyun mengangguk, lalu menatap Ye Tian dan wanita berpakaian hijau itu dan tersenyum, karena kalian adalah teman Kinfei Yang, kami tentu akan menyambut kalian. Tapi ingat, jangan berkeliaran. Oke. Ye Tian dan Chuyun mengangguk, tetapi pikiran mereka dipenuhi keraguan. Teman-teman. Orang gila itu melirik Ye Tian dan Chuyun, matanya penuh dengan kecurigaan. Kapan dia berteman dengan mereka? Mengapa dia tidak tahu? Mereka adalah cucu perempuan Ye Tian dan tetua agung. Kinfei Yang mentransmisikan suaranya. Hah. Wajah orang gila itu dipenuhi dengan keheranan. Kamu si gilamu. Pada saat ini, Ye Tian juga menatap si gila. Ya. Si gila mengangguk, lalu tersenyum main-main dan mentransmisikan suaranya, aku dengar dari Kintua bahwa kau ingin bertarung denganku. Ye Tian mengamati si gila, dan pupil matanya sedikit mengecil. Aku baru saja menjadi penguasa. Kultifasimu masih jauh dari cukup. Si gila tersenyum main-main. Dulu di kota Laut Angin, aku bertarung dengan Kinfei Yang. Kultifasiku lebih tinggi darinya, tetapi pertarungan kami tetap dimulai. Kata Ye Tian. Tentu saja, jika ada kesempatan, aku akan bertarung denganmu. Orang gila itu terkekeh. Dulu, saat Ye Tian bertarung dengan Kinfei Yang, kultifasinya memang lebih tinggi dari Kinfei Yang, tetapi Ye Tian menekan kultifasinya saat itu. Sekarang Ye Tian berkata demikian, itu sama saja dengan mengatakan bahwa jika orang gila itu tulus, maka dia harus menekan kultifasinya. Dan karena si gila menanggapi, itu artinya dia mengerti arti kata-kata Ye Tian. Pada saat yang sama, Kinfei Yang melirik orang-orang dari berbagai kekuatan, dan sedikit kecurigaan merayapi matanya. Mengapa mereka semua menatap langit dan tidak mengatakan sepatah katapun? Apa yang mereka lihat? Kinfei Yang juga melihat ke langit, namun tidak ada apa-apa, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada si gila secara diam-diam. Aku tidak tahu. Tapi belum lama ini, anjing tuahai mengucapkan beberapa kata kejam. Orang gila itu menjelaskan secara singkat situasi pada saat itu. Terlebih lagi, dia juga menyebutkan bahwa Hai Tua memanggil pemuda berpakaian merah darah itu. Mendengar ini, Kinfei Yang mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Hai Tua, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Si tua hai juga merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya. Dia menatap Kinfei Yang, dan sebuah seringai melintas di matanya. Konspirasi macam apa yang sedang kamu mainkan? Kinfei Yang mengangkat alisnya, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah si gila dan bertanya, kakak senior, mengapa pedang ilahi Phoenix Putih ada di tanganmu? Coba tebak. Si gila terkejut, lalu tertawa. Kamu mencuranginya dari Fire Lotus. Biar ku beritahu, kau tak bisa menipu teratai api. Kinfei Yang berkata dengan wajah gelap. Sial, apakah aku orang seperti itu? Orang gila itu segera mengacungkan jari tengahnya ke arah Kinfei Yang dan berkata, pedang ilahi Phoenix Putih itu dipinjam olehku. Karena aku menduga pasti akan terjadi pertempuran berdarah di konferensi pertukaran, ketika aku mengetahui bahwa Tetua Huo memberi Huo Lian artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga, aku meminjamnya darinya. Jadi begitu, Kinfei Yang tiba-tiba mengerti. Tidak peduli seberapa banyak orang ini menipu, dia tidak akan menipu rakyatnya sendiri. Dentang. Tepat pada saat ini, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di langit di atas pulau kecil tempat balai darah berada. Semua orang terkejut dan buru-buru mendongak. Mereka melihat kekosongan itu terdistorsi, dan sebuah pintu batu gelap dengan cepat muncul. Ini adalah artefak ilahi teleportasi ruang waktu. Si Tua Huo mengerutkan kening. Artefak ilahi teleportasi ruang waktu. Hati Kinfei Yang dan si gila bergetar. Mungkinkah master balai darah datang sendiri? Pada saat yang sama, si Tua Huo mendongak ke arah pintu batu, dan seringai di matanya menjadi semakin intens. Gemuruh. Segera. Pintu batu itu terbuka, dan seorang pria parubaya melangkah keluar. Dia melirik semua orang dan mendarat di depan Hai Tua. Di mana mereka? Si Tua Huo memandang lelaki parubaya itu dan bertanya. Aku membawakannya. Tapi kepala Ola berkata bahwa kita tidak bisa membiarkan mereka menyelamatkan mereka. Pria parubaya itu berkata dengan suara berat. Jangan khawatir. Si Tua Hai tersenyum penuh percaya diri. Pria parubaya itu menatap tajam ke arah Hai Tua, lalu melambaikan tangannya, lalu seorang pria parubaya berambut hitam muncul entah dari mana. Kaisar sayap hitam. Mata Kinfei Yang dan Matman bergetar. Itu benar. Pria parubaya berambut hitam yang muncul entah dari mana adalah salah satu leluhur klan putri duyung, Kaisar sayap hitam. Mereka langsung mengerti. Dia berencana menggunakan trik yang sama untuk memaksa mereka menyerang lagi. Kalau begitu, aku akan kembali. Pria parubaya itu melirik Kaisar sayap hitam, lalu menatap Hai Tua. Oke. Hai Tua mengangguk. Pria parubaya itu melangkah maju dan melesat ke pintu batu di langit bagaikan kilat. Ia dengan cepat menghilang tanpa jejak, dan pintu batu itu pun akhirnya menghilang. Di mana ini? Dibandingkan dengan Kaisar pedang, Kaisar sayap hitam tidak memiliki banyak luka di tubuhnya, tetapi laut Kinya telah hancur, dan dia mengenakan gelang yang terbuat dari batu iblis penyegel jiwa. Terlebih lagi, seluruh penampilan mentalnya tampak sangat layu. Matanya yang awalnya dalam dan tajam seperti pisau kini redup dan tidak bercahaya. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Di mana tempat ini? 3246. Fei Yang. Orang gila kecil. Tiba-tiba, saat dia melihat orang gila dan Qin Fei Yang di seberangnya, matanya terbelalak. Apakah ini ilusi? Kaisar sayap hitam tertegun sejenak. Dia segera mengangkat tangannya untuk menggosok matanya dan menatap Qin Fei Yang dan si gila lagi. Mereka masih di sana. Dan penampilan mereka sama seperti sebelumnya. Itu benar-benar mereka. Pada saat itu, wajah Kaisar sayap hitam dipenuhi dengan kegembiraan saat dia meraung, Fei Yang, si gila kecil, akhirnya aku melihatmu. Bahkan jika aku mati sekarang, aku bisa mati dengan tenang. Ketika Qin Fei Yang dan si gila mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangan. Ketika dia melihat mereka berdua, hal pertama yang terlintas di pikirannya bukanlah meminta bantuan, tetapi mati. Dapat dibayangkan bahwa hati Kaisar sayap hitam sama dengan hati Kaisar pedang, dipenuhi dengan keputus asaan. Kamu tidak akan mati. Qin Fei Yang bergumam dan menatap Hai Tua, selain metode ini, apakah kamu tahu hal lainnya? Tentu saja. Tetapi metode ini adalah yang paling langsung, mudah, dan efektif. Si Tua Hai mencibir. Hentikan omong kosong itu. Bukankah kau hanya mencoba memaksaku untuk bergerak? Oke, aku janji. Aturan lama yang sama, serahkan Kaisar sayap hitam kepada paman kelinci. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Tidak masalah. Tetapi peraturannya harus sama seperti sebelumnya. Kata Hai Tua. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Aturan yang disebut adalah bahwa dia tidak dapat mengaktifkan Slaughter Domain, Battlesoul, dan 3000 Inkarnasi. Mudah. Hai Tua kali ini sangat lugas. Dengan lambayan tangannya, Kaisar sayap hitam terbang ke pulau awan langit dan mendarat di samping kelinci kecil. Fei Yang, jangan melawan mereka. Mereka terlalu kuat. Setelah Kaisar sayap hitam menenangkan dirinya, dia segera menatap Qin Fei Yang dan meraung. Jangan buang-buang energi Anda. Jika mereka mau mendengarkanmu, maka mereka tidak akan bertarung sampai mati bersama orang-orang dari balai darah demi Kaisar Pedang. Kata kelinci kecil acuh tak acuh sambil minum dari toples anggur. Kaisar Pedang. Tubuh Kaisar sayap hitam bergetar ketika dia menoleh ke arah kelinci kecil. Dia sudah diselamatkan oleh orang gila. Jadi, Anda harus memercayai mereka. Kata kelinci kecil. Kaisar Pedang bebas. Kaisar sayap hitam tercengang. Dia perlahan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan orang gila itu. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Fakta bahwa Kaisar Pedang bebas tentu saja merupakan hal yang patut dirayakan. Namun, fakta bahwa orang gila mampu mengalahkan anggota balai darah juga merupakan hal yang mengejutkan. Meskipun mereka telah dipenjara di Aula Darah selama bertahun-tahun dan hampir tidak tahu apapun tentang dunia luar, mereka dapat mengetahui bahwa orang-orang di sini jauh dari alam kuno berdasarkan apa yang dapat mereka temui, seperti orang-orang yang telah pergi untuk menyiksa mereka. Seberapa kuatkah Fei Yang dan Little Matman sekarang? Secerca harapan akhirnya muncul di matanya. Hai Tua melirik Qin Fei Yang, lalu ke pemuda berjubah darah yang berdiri di sampingnya. Naga Es berkata, Nizi Yang, jangan mengecewakanku. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk kembali hidup-hidup. Jangan khawatir. Jika aku kalah dari mereka, mereka akan membunuhku. Karena itu, aku hanya bisa menang. Aku harus menang, dan aku pasti akan menang. Nizi Yang tersenyum dingin. Dia melangkah maju dan mendarat di udara di atas laut yang jauh. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan juga melangkah maju. Tapi pada saat ini, orang gila itu mencengkeram lengan Qin Fei Yang dan menggelengkan kepalanya, lepaskan aku. Aku sudah melangkah ke tahap awal alam dominator, dan aku memiliki seni rahasia pertempuran. Peluangku untuk menang lebih tinggi. Cederamu belum sembuh. Dengan kondisimu saat ini, kau bukan tandingannya. Kata Qin Fei Yang. Tapi aku masih lebih kuat darimu. Orang gila itu mengangkat alisnya. Mungkin tidak demikian. Lagi pula, bukankah pedang ilahi Phoenix Putih masih ada di tanganku? Jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Orang gila itu melihat ekspresi Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Akhirnya dia melepaskan lengan Qin Fei Yang dan memperingatkan, hati-hati. Qin Fei Yang tersenyum dan segera melangkah maju, mendarat di depan Nizi Yang. Qin Fei Yang tidak berani meremehkan orang ini. Karena belum lama ini, ketika orang gila itu mengalahkan Jiang Fei Tian, orang ini memandang Jiang Fei Tian dan memanggilnya sampah. Jelas bahwa kekuatannya berada di atas Jiang Fei Tian. Orang seperti itu, sekalipun ia memahami hukum karma kelima, tidak akan bisa ceroboh. Lebih-lebih lagi. Kultivasi orang ini memiliki keunggulan absolut. Pendek kata, pertempuran ini harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Orang gila, apa kultivasinya? Wanita berpakaian hijau itu melirik Qin Fei Yang dan Nizi Yang sebelum menatap orang gila itu dan bertanya. Dominator tahap awal. Orang gila itu menjawab tanpa menoleh. Apa? Dominator tahap awal. Wanita berpakaian hijau itu terkejut. Pihak lain adalah dominator tahap awal sementara Qin Fei Yang hanya dominator setengah langkah. Dengan perbedaan dua alam kecil, ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Jika orang lain, mereka pasti tidak akan mampu mengalahkan Nizi Yang, tapi Qin Fei Yang adalah masalah yang berbeda. Ye Tian tiba-tiba berkata. Masalah yang berbeda. Wanita berpakaian hijau itu tertegun. Benar sekali. Saya pribadi telah merasakan kekuatannya. Belum lagi dominator tahap awal, bahkan dominator tahap puncak pun tidak akan sebanding dengannya. Ye Tian tidak bisa tidak mengingat pertempuran berdara antara Qin Fei Yang dan pedang dewa naga di Bima Sakti. Domain pembantaian itu, pedang berwarna darah itu, sungguh tak terkalahkan. Kamu salah. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Salah. Ye Tian tertegun dan menatap orang gila itu dengan curiga. Apa maksudmu? Qin Tua memang memiliki banyak metode dan memang dapat menghancurkan Nizi Yang, tetapi sekarang berbeda. Ketika aku bertarung dengan Jiang Fei Tian, Blood Hole sudah menyetujui syarat-syaratnya. Mereka melarang pengaktifan Slaughter Domain, 3000 klon, jiwa pertempuran, dan senjata dominator. Kata orang gila itu. Apa? Mereka benar-benar membatasi kartu truf ini. Ye Tian tercengang. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan hukum untuk bertarung, tetapi kekuatan hukumnya hanyalah hukum petir tingkat kelima. Sungguh mengkhawatirkan. Orang gila itu khawatir. Memang, seperti yang dipikirkan wanita berpakaian hijau, ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Ye Tian kembali sadar dan menatap Qin Fei Yang lagi dengan sedikit kekaguman di matanya. Demi rekan-rekannya, sekalipun pihak lain membatasi semua kartu trufnya, sekalipun pihak lain lebih kuat dua tingkatan kecil darinya, ia tetap memilih menerima tantangan itu. Di dunia ini, siapa lagi yang memiliki keberanian seperti itu? Dia memang pria yang menakjubkan. Kupikir kau akan terus bersembunyi seperti kura-kura. Nizi yang menatap Qin Fei Yang dengan tatapan penuh ejekan. Aku ingin melakukannya, tetapi sayangnya kamu tidak memberiku kesempatan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Haha. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Sungguh buang-buang waktu, sungguh pertarungan yang tak berarti. Aku pikir kamu tidak punya kepercayaan diri untuk mengalahkanku, jadi kamu tidak berani menerima tantanganku. Nizi yang mencibir. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu masih menjilati wajahmu dan menantangku? Menindas yang lemah, apakah ada rasa pencapaian? Qin Fei Yang sama sekali tidak marah. Bagi orang seperti itu, hal itu tidak sepadan. Menindas orang lain pasti tidak akan membuahkan hasil, tapi kamu berbeda. Apakah kamu tidak memiliki senjata soverein? Bukankah kau begitu kuatnya, hingga kau bahkan tidak takut dengan senjata soverein? Menginjak-injakmu di bawah kakiku, bukankah itu suatu hal yang sangat mengagumkan? Tapi sayang sekali. Metode anda ini telah dibatasi. Sekarang kau hanya memiliki kekuatan hukum yang tersisa, tetapi aku lebih kuat darimu dalam hal kekuatan hukum. Katakan padaku, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Nizi yang tertawa keras, wajahnya penuh ejekan. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Tubuh Nizi yang bergetar, dan tekanan mengerikan tiba-tiba bergulir ke arah Qin Fei Yang. Mengikuti dengan saksama. Dia melangkah maju, kekuatan sucinya meraung, dan sebuah pukulan melesat ke arah Qin Fei Yang. Sebagian besar kekosongan runtuh di tempat. Jika kau pikir kau bisa membunuhku dengan melepaskan tekananmu, maka kau terlalu naif. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Langkah kakinya bergerak sedikit, dan seluruh tubuhnya menghilang di depan Nizi Yang. Pada saat berikutnya, dia muncul di sisi lain kehampaan. Teknik yang menantang surga, langkah ruang waktu. Berengsek. Melihat Qin Fei Yang mengaktifkan langkah ruang waktu, mata wakil pemimpin tiba-tiba dipenuhi amarah. Pada saat yang sama. Yang lainnya juga tampak terkejut. Termasuk Nizi Yang. Namun yang mengejutkan mereka bukanlah langkah ruang waktu, melainkan kemampuan Qin Fei Yang untuk mengabaikan tekanan. Mereka ingat bahwa ketika si gila bertarung dengan Jiang Fei Tian, dia juga mengabaikan tekanan Jiang Fei Tian. Apa yang terjadi? Mungkinkah tekanan itu tidak berhasil pada mereka berdua? Atau apakah mereka memiliki semacam harta yang dapat mengabaikan tekanan tersebut? Mereka memikirkan segala macam kemungkinan, tetapi mereka tidak memikirkan gerbang potensi. Karena di alam awan langit, membuka gerbang potensi adalah hal yang sangat sulit. Terlebih lagi, separuh resep pil yang kedua telah lama hilang. Tanpa bantuan pil, mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk membuka gerbang potensi. Saya benar-benar depresi. Bagaimana kamu melakukannya? Nizi Yang tersadar kembali, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika aku bilang aku telah membuka gerbang potensi, apakah kau akan mempercayainya? Qin Fei Yang menatapnya dengan nada main-main. Haha! Nizi Yang langsung tertawa dan berkata dengan nada menghina, kamu. Tak peduli harta apapun yang kau miliki, asal aku membunuhmu, semuanya akan menjadi milikku. Desir. Saat suaranya jatuh, dia melangkah maju dan langsung muncul di belakang Qin Fei Yang. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Qin Fei Yang, dan itu bukan hanya sedikit lebih cepat. Rasakan kekuatan teknik dukungan ilahi yang menantang surga tertinggi. Nizi Yang tersenyum ganas dan menepuk punggung Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Dia langsung terpental, darah menyembur keluar dari mulutnya. Teknik dukungan ilahi yang menantang surga. Mata orang gila itu bergetar. Dia tidak menyangka orang ini memiliki teknik dukungan ilahi tingkat tinggi. Kultifasinya lebih tinggi dari Qin Fei Yang dan teknik ilahinya lebih tinggi dari Qin Fei Yang. Nizi Yang memiliki keunggulan yang luar biasa. Tidak bagus. Penatua Huo dan Cu Yun saling berpandangan dan kekhawatiran di mata mereka bertambah. Hmm. Orang gila itu menatap mereka berdua dengan kaget. Kau tidak tahu. Bahkan pasukan super seperti Balai Iblis dan Balai Darah tidak memiliki banyak teknik ilahi dan senjata ilahi yang menentang surga tertinggi. Oleh karena itu, mereka yang memiliki benda-benda ilahi seperti itu pada dasarnya adalah murid-murid pasukan super yang paling luar biasa. Dan orang ini memiliki teknik dukungan ilahi yang menentang surga tertinggi. Dia jelas salah satu yang terbaik di antara murid inti Aula Darah. Kita semua meremehkan orang ini. Dia bukan hanya orang yang sombong. Dia punya keyakinan dan modal yang besar. Ekspresi Tetua Huo sangat serius. Dalam pertempuran ini, Qin Fei Yang kemungkinan besar akan mati. 3.247 Qin Tua, kau harus bertahan. Si Gila mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi penyesalan. Dia seharusnya tidak bersikap bingung dan membiarkan Qin Fei Yang mengambil risiko. Jika itu dia, dia mungkin masih memiliki secerca harapan. Itu benar. Si Gila yang selalu percaya diri, tidak lagi merasa percaya diri saat menatap Nizi Yang. Dong. Qin Fei Yang yang terbang seperti meteor saat ia menghantam laut di bawah. Penguasaan Nizi Yang atas teknik dukungan ilahi tingkat tertinggi benar-benar di luar dugaannya. Satu telapak tangan saja sudah cukup untuk melukainya parah. Untungnya, tubuhnya lebih kuat dari orang biasa. Kalau tidak, telapak tangan Nizi Yang sudah cukup untuk menghancurkan tulangnya. Haha. Nizi Yang berdiri di udara dan tertawa, dasar semut yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mosi Gila, kenapa kau tidak ikut juga? Baiklah. Si Gila melangkah maju. Apa? Dia benar-benar akan pergi. Menindasnya dengan angka, apakah dia tidak takut kehilangan muka? Beberapa murid menatap si orang gila dengan heran. Si Gila tidak lagi peduli kehilangan muka, ia hanya ingin membantu Kinfei Yang berbagi beban. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, Kinfei Yang melesat ke angkasa sambil tertawa, kakak senior, setelah saling mengenal selama bertahun-tahun, aku baru sadar kalau kamu sangat peduli padaku. Enyahlah. Siapa yang peduli padamu? Aku hanya tidak ingin membantumu mengumpulkan mayatmu. Si orang gila mendengus. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membantuku membersihkan. Wajah Kinfei Yang pucat, tetapi tidak ada rasa takut dalam ekspresinya. Si Gila mengerutkan kening, lalu tersenyum dan mundur ke sisi tetua Huo dan Chuyun. Itu benar. Orang ini memang terlahir aneh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentangnya. Dukungan teknik ilahi tingkat tertinggi memang kuat. Namun, jika kau ingin membunuhku hanya dengan ini, maka kau akan kecewa. Kinfei Yang menatap Nizi Yang dan tersenyum tipis. Dia menggunakan langkah ruang dan waktu dan menyerang Nizi Yang. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa tetap tenang. Nizi Yang tertawa mengejek. Dia menggunakan seni ilahi tipe pendukung penguasa hingga batas maksimal dan langsung muncul di belakang Kinfei Yang dengan kecepatan kilat, melancarkan pukulan. Kecepatannya sungguh luar biasa. Semua orang menggelengkan kepala. Akan tetapi, saat semua orang mengira Kinfei Yang akan terkejut oleh serangan Nizi Yang, Kinfei Yang tiba-tiba berbalik dan menghindari pukulan Nizi Yang pada sudut yang sangat sulit, mendaratkan pukulan pada perut bagian bawah Nizi Yang. Langsung. Nizi Yang terpaksa mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit pucat. Apa? Dia masih bisa menyakiti Nizi Yang. Kecepatan dan kultivasinya jelas ditekan, tetapi dia masih bisa menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pengalaman tempur dan kesadaran tempurnya benar-benar mengerikan. Berapa banyak pertempuran yang telah dia alami dalam hidupnya. Meskipun tidak membahayakan Nizi Yang, namun tetap saja mengejutkan banyak orang. Jika Kinfei Yang memiliki tingkat kultivasi yang sama seperti Nizi Yang, dan seni beladiri pendukungnya sama, maka tidak ada yang perlu dipuji. Namun masalahnya sekarang adalah, baik dari segi seni dewa maupun tingkat kultivasi, Kinfei Yang berada dalam situasi di mana dia benar-benar tertekan. Menghadapi situasi seperti itu, jika orang lain, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melukai Nizi Yang. Namun, Kinfei Yang telah melakukannya di depan mata semua orang. Bagi semua orang, ini adalah hal yang sangat tidak terbayangkan. Dan untuk mencapainya, tidak ada jalan pintas. Seseorang harus melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk mengembangkan pengalaman tempur dan kesadaran tempur yang sangat kaya. Jelas sekali, Kinfei Yang memilikinya. Namun, Kinfei Yang sendiri sangat kecewa dengan hasil ini. Dia awalnya mengira bahwa dengan kekuatan pukulan ini, bahkan jika tidak menghancurkan lautan Kinfei Yang, setidaknya akan membuat Nizi Yang terpental. Karena tubuh fisik dan kekuatan yang telah ditempa oleh kesengsaraan surgawi lebih kuat daripada orang biasa. Namun hasilnya dia hanya terpaksa mundur beberapa langkah saja. Saja. Tampaknya setelah melangkah ke alam berdaulat, bahkan peningkatan kekuatan fisik dan kekuatannya tidak terlalu kentara. Namun, pada saat ini, wajah Nizi Yang sangat muram. Meski tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetap saja merupakan penghinaan besar baginya untuk terkena pukulan ini. Dia adalah penguasa tingkat rendah, dan dia bahkan memiliki seni dewa tambahan yang menantang surga tingkat tertinggi. Dan lawannya hanya seorang penguasa setengah langkah, dan seni ilahi tambahannya hanya pada tingkat legendaris. Menghadapi celah yang begitu besar, dia benar-benar terkena pukulan. Ini benar-benar penghinaan besar. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan menyeruak keluar. Dia menggunakan seni ilahi tambahan, dan seperti seekor binatang buas, dia dengan gila menyerang Kinfei Yang. Sepertinya, aku tidak bisa lagi menyembunyikan kultifasiku. Gumam Kinfei Yang. Jika dia terus menyembunyikan kultifasinya, maka dia benar-benar akan mencari kematian. Pada saat berikutnya, auranya meledak sepenuhnya. Apa? Ekspresi orang gila itu membeku. Bagaimana ini bisa menjadi aura seorang penguasa tingkat rendah? Sebenarnya, dia sudah berhasil sejak lama. Dia hanya tidak memberitahumu karena dia ingin memberimu kejutan. Tetua Huo menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bahkan jika dia mengungkapkan kultifasinya yang sebenarnya, peluangnya sangat kecil. Dia sudah lama menerobos. Orang gila itu bergumam. Awalnya dia merasa bangga karena dia selangkah lebih maju dari Kinfei Yang, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa lawannya sudah mencapai alam penguasa tingkat rendah. Ini suatu kejutan. Tidak. Itu bohong. Dia menipu perasaannya. Bajingan, aku akan menyelesaikan ini denganmu nanti. Dia melotot tajam ke arah Kinfei Yang, dan kekhawatiran dalam hatinya pun sirna. Dia bisa mengandalkan kultifasi soverein tingkat rendahnya untuk mengalahkan Jiang Feitian. Bahkan jika dia membatasi semua kartu trufnya, Kinfei Yang pasti bisa melakukan hal yang sama. Tidak perlu khawatir sama sekali. Meledaknya kultifasi Kinfei Yang juga mengejutkan Nizi Yang. Ledakan. Kinfei Yang mengambil kesempatan untuk mengirim pukulan lain ke perut bagian bawah Nizi Yang. Meskipun kekuatan tubuh fisik dan kekuatan seorang penguasa tidak terlihat jelas, namun tetap saja lebih kuat dari orang biasa. Kekuatan pukulan ini akhirnya membuat Nizi Yang terpental, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, itu saja. Laut Kin Nizi Yang tidak terpengaruh sama sekali. Kinfei Yang akhirnya sampai pada kesimpulan. Dengan tubuh dan kekuatannya saat ini, dia paling-paling hanya bisa menekan mereka yang berada di alam yang sama dengannya. Misalnya, jika kultifasi Nizi Yang hanya pada alam berdaulat tingkat rendah, maka kekuatan pukulan ini dapat menghancurkan laut Kinya. Menekan mereka yang berada di alam yang sama dengannya bukanlah hal yang buruk. Pada saat ini, wajah muram Nizi Yang mungkin bisa membuat seorang anak ketakutan hingga menangis. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat noda darah di tangannya. Ini adalah kedua kalinya. Apalagi dia berdarah. Ini bukan saja suatu penghinaan, tetapi juga penghinaan terhadap harga dirinya. Tak termaafkan. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dentang. Nizi Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang meluap. Cahaya merah darah yang menyilaukan muncul di depannya. Cahaya tajam yang dapat merobek langit dan membelah bumi segera melonjak keluar dengan kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Artefak ilahi. Penatua Huo terkejut. Dan dilihat dari auranya, itu adalah artefak dewa tingkat tertinggi yang menentang surga. Chuyun juga berbicara. Artefak ilahi penentang surga tingkat tertinggi, teknik ilahi tambahan penentang surga tingkat tertinggi. Mengapa orang-orang di balai darah begitu tidak normal? Wanita berjubah hijau itu melihat pemandangan ini dan tak kuasa menahan wajahnya yang pucat. Inikah kekuatan murid Inti Blood Hall? Terlalu menakutkan. Para pengikut Hall of the Exalted dari Rock Cultivator Alliance tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Sebab di aula yang agung, tidak ada satupun murid yang memiliki artefak dewa tingkat tertinggi. Aliansi penggarap nakal memang jauh dari empat negara adidaya alam awan langit. Namun, yang paling keterlaluan adalah ekspresi Qin Fei yang tidak berubah sama sekali. Apakah dia benar-benar tidak takut? Tunggu. Tiba-tiba, wanita berjubah hijau itu sedikit tercengang. Mengapa dia merasa bahwa sikap Qin Fei yang sangat mirip dengan Mo Yuan? Dia selalu tenang dan kalem. Dia dan Ye Tian tidak tahu bahwa Qin Fei yang dan si gila adalah Mo Yuan dan Mo Hui yang mereka kenal. Aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan membiarkanmu merasakan keputus asaan dan kesakitan sebelum kau mati. Nizi yang mencibir dan mengulurkan tangannya ke arah cahaya merah darah. Suara nyaring tiba-tiba terdengar. Segera setelah. Lengannya bergetar hebat, dan cahaya merah darah menghilang. Sebuah tombak merah darah segera muncul di hadapan semua orang. Panjangnya sekitar tiga meter, dan seluruh tubuhnya tampak berlumuran darah. Di kedua sisi bilahnya, ada tengkorak yang ganas. Itu seperti senjata iblis yang telah lahir, memancarkan aura jahat yang mengerikan. Dentang. Nizi yang meraih tombak itu dan tersenyum dingin. Kemudian, dia menebas ke udara, dan tiba-tiba pedangki berwarna merah darah meledak. Pedang itu menghancurkan langit dan menyerang Qin Fei yang. Si gila menatap tombak itu dan tertawa, artefak suci ini, aku menyukainya. Qin Tua, kau tahu? Ya. Qin Fei yang menganggup dan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, disertai gelombang cahaya pedang, pedang ilahi Phoenix Putih muncul dan pulih dengan sendirinya. Ribuan ki pedang berubah menjadi naga raksasa dan melesat ke arah ki pedang merah darah. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan suara keras, lalu cahaya suci yang menyilaukan meledak, menenggelamkan dunia. Pada saat yang sama, gelombang yang merusak melanda ke segala arah. Para pusat kekuatan berbagai faksi sekali lagi mengaktifkan kekuatan hukum untuk melindungi pulau mereka masing-masing. Aku akan menyerahkan artefak ilahi yang menentang surga itu kepadamu. Qin Fei yang memandang pedang ilahi Phoenix Putih yang melayang di depannya dan berkata sambil tersenyum. Pedang ilahi Phoenix Putih telah pulih dengan sendirinya, jadi kekuatannya tidak ada hubungannya dengan tingkat kultifasi Qin Fei yang tidak pernah terdengar. Pedang ilahi Phoenix Putih segera merobek langit dan menyerang Ni Zi Yang dan tombaknya bagaikan sambaran petir. Pergi. Bunuh dia. Ni Zi Yang meraung. Dentang. Disertai suara ledakan keras, tombak itu bersinar dengan cahaya merah darah yang tak terbatas dan menghantam pedang ilahi Phoenix Putih dengan kecepatan kilat. Inilah perbedaan antara artefak dewa yang menentang surga dan seni dewa yang menentang surga. Seni ilahi yang menentang surga harus melewati penggunanya sebelum dapat bergabung dalam pertempuran. Namun artefak ilahi yang menentang surga berbeda. Mereka semua memiliki kesadaran mereka sendiri. Meskipun mereka tidak dikendalikan oleh seorang master, mereka tetap bisa bertarung sendiri. Tujuan Qin Fei yang membawa pedang ilahi Phoenix Putih sebenarnya sangat sederhana, yaitu untuk menghentikan artefak ilahi Ni Zi Yang. Meskipun dia tidak menyangka Ni Zi Yang memiliki seni dewa penentang surga yang tertinggi, dia tahu bahwa Ni Zi Yang pasti memiliki artefak dewa penentang surga yang tertinggi. Alasan untuk semua ini adalah Old Hai. Karena Hai Tua telah berusaha keras untuk mengusir kaisar sayap hitam dari Aula Darah, dia pasti tidak akan membiarkan kecelakaan antara Jiang Fei Yu dan Jiang Fei Tian terjadi lagi. Lalu, apa yang dapat dia lakukan untuk memastikan Ni Zi Yang menang? Tanpa diragukan lagi, itu adalah artefak dewa yang menantang surga. Jadi, bahkan jika Ni Zi Yang tidak memiliki artefak dewa yang menentang surga, Hai Tua pasti akan memberinya satu. Jika dia tidak salah, itu seharusnya tombak yang diberikan Hai Tua kepada Ni Zi Yang ketika dia memanggilnya pergi sendirian belum lama ini. 3.248 Kedua artefak penentang surga tingkat tertinggi itu masing-masing memamerkan kekuatan mereka saat mereka membantai jalan mereka ke awan, menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia diam-diam berkomunikasi dengan roh artefak tombak itu. Ikuti aku, aku bisa memberimu kesempatan lebih besar untuk menjadi senjata ilahi berdaulat. Maksud si gila sebelumnya adalah agar dia menundukkan tombak ini. Aku tahu. Ini adalah respon roh artefak. Kamu tahu. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Aku sudah tahu bahwa dunia kura-kura hitammu adalah dunia yang mandiri. Meskipun sangat menggoda bagiku, aku tidak bisa mengikutimu. Roh artefak menjawab. Mengapa? Qin Fei Yang curiga. Bagaimana mungkin orang pintar sepertimu tidak memikirkannya? Nada suara roh artefak itu membawa jejak ketidakberdayaan. Mata Qin Fei Yang berkedip-kedip, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia diam-diam berkata, Tuanmu adalah Hai Tua. Itu benar. Meskipun kami adalah artefak yang menentang surga dan dapat dengan paksa menghapus kontrak darah pihak lain, ada syaratnya. Syaratnya, kultifasi pihak lain harus lebih lemah dari kita. Dan kau tahu kekuatan Hai Tua, jadi aku tidak bisa dengan paksa menghapus kontrak darahnya. Sebaliknya, jika dia tahu bahwa aku punya niat untuk mengkhianatinya, dia bisa langsung menghapus roh artefakku. Jadi, betapapun menggodanya dunia penyu hitam, aku tidak bisa pergi bersamamu. Kata roh artefak. Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum mengirim transmisi suara, Kalau begitu, apakah kau tertarik untuk mengikutiku? Jika iya, aku bisa memikirkan cara untuk membantumu menghapus kontrak darah Hai Tua. Roh artefak itu terdiam sejenak sebelum berkata dalam hati, Jika kau benar-benar ingin aku pergi ke tanah sumber, aku bisa mengikutimu. Baiklah, kalau begitu ini kesepakatannya. Qin Fei Yang diam-diam sangat gembira. Selama tombak itu memiliki niat tersebut, pasti ada cara untuk membantunya mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan segera. Namun, hal itu masih harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Titik Dalam sekejap mata, Ni Zi Yang melirik kedua artefak dewa yang bertarung di langit, lalu menatap Qin Fei Yang dengan senyum sinis, artefak penentang surga tingkat tertinggi ini seharusnya menjadi metode terkuatmu. Jadi kenapa kalau aku? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sekarang gerakan terkuatmu ditahan oleh senjata tertinggi penentang surga milikku, aku tidak dapat membantumu. Katakan padaku, bagaimana perasaanmu saat ini? Ni Zi Yang mencibir. Suasana hatiku sedang baik. Qin Fei Yang tersenyum. Ni Zi Yang mengepalkan tangannya, seluruh tubuhnya dipenuhi aura ganas. Nada dan sikap tenang seperti ini sungguh membuat orang tidak senang. Suara mendesing. Dia menggunakan seni ilahi pendukung penentang surga tingkat tertinggi, dan kekuatan hukum muncul di tangannya. Kemudian, berubah menjadi pedang darah raksasa, memancarkan kekuatan penghancur, dan menebas Qin Fei Yang. Kedalaman kelima dari hukum pembantaian, hukuman surga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan kedalaman kelima hukum petir muncul. Kekuatan surgawi yang melonjak melesat ke arah pedang raksasa itu. Disertai gemuruh keras, kedua hukum itu bertabrakan, dan gelombang kejut yang merusak meraung ke segala arah. Engah. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan dia memuntahkan setegup darah saat dia mundur. Meskipun mereka berdua menggunakan kedalaman kelima, ada perbedaan satu level di antara mereka. Dia sama sekali bukan tandingannya. Namun, ekspresinya tetap tidak berubah. Qin Fei Yang dan ilmuwan gila ini adalah dua orang yang berbeda. Yang satu sombong dan tak terkendali, sedangkan yang satunya tenang dan dewasa. Sebagai perbandingan, Qin Fei Yang ini lebih menakutkan karena Anda tidak dapat menebak apa yang dipikirkannya. Para pemimpin Aula Surgawi dan Aula Dewa menilai Qin Fei Yang dan tidak dapat menahan rasa iri terhadap Aula Iblis karena memiliki murid yang luar biasa. Betapa baiknya jika orang ini menjadi muridnya. Menghadapi penindasan kultivasi yang absolut, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Menyerahlah. Nizi Yang tersenyum jahat. Pedang raksasa yang dibentuk oleh hukum pembantaian tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Ketajamannya menghancurkan langit dan bumi saat menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Bukankah dia memiliki kultivasi seorang penguasa pemula? Itu berarti bahwa selain kedalaman kelima dari hukum petir, dia memiliki kedalaman kelima lainnya. Apa kedalaman kedua dan kelimanya? Mungkinkah itu kedalaman kelima dari hukum karma? Bagaimana itu mungkin? Hukum karma juga merupakan hukum yang paling kuat. Bagaimana bisa hukum ini begitu mudah dipahami? Semua orang berdiskusi dengan lembut. Ketika anggota Hall of Fame mendengar diskusi itu, dia bertanya dengan suara rendah, Kitua, kamu adalah gurunya. Kamu seharusnya tahu apa kedalaman keduanya, kan? Aku bukan tuannya. Wakil pemimpin berkata dengan suara rendah. Hah! Anggota Hall of Fame tercengang. Aku tidak semurah hati dirimu. Setelah bergabung dengan Demon Hall, kau masih ingin mempertahankan hubungan guru murid denganku. Itu tidak akan pernah terjadi. Wakil pemimpin mendengus dingin. Mengapa kamu begitu keras kepala? Mereka tidak punya pilihan. Lagi pula, ini tidak mudah bagi mereka. Sebagai orang yang lebih tua, Anda seharusnya memahami mereka dan tidak menyalahkan mereka. Lagi pula, kau adalah wakil pemimpin. Jika kau begitu murah hati, kau akan ditertawakan. Anggota Hall of Fame menghiburnya. Tetapi, pada akhirnya, dia berbohong kepadaku dan bahkan datang ke aliansi penggarap nakal untuk menyelidikiku. Apa ini? Jika ini menyebar, bagaimana aku bisa mempertahankan pijakan di Benua Timur? Wakil pemimpin berkata dengan marah. Tetapi Anda harus mengakui bahwa Anda adalah penyebab masalah ini. Awalnya kalian berseteru hebat dengannya, tetapi tiba-tiba kalian mengusulkan untuk berbaikan. Siapapun orangnya, mereka akan meragukan ketulusan kalian. Ambil contoh diri Anda sendiri. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, tidakkah Anda akan meragukannya? Kita semua adalah orang tua, jadi kita harus bersikap masuk akal. Kita harus menempatkan diri kita pada posisi mereka. Anggota Hall of Fame membujuk. Dia sungguh-sungguh berharap agar Qin Fei Yang dan wakil pemimpin dapat terus menjaga hubungan guru-murid. Dengan cara ini, meskipun mereka berdua telah menjadi murid Demon Hall, mereka akan tetap menjadi anggota aliansi penggarap nakal. Wakil pemimpin melirik ke arah Hall of Famers. Setelah hening sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu apa kedalaman kelima lainnya. Bocah ini benar-benar pandai menyembunyikan dirinya. Para anggota Hall of Fame bergumam. Dentang Pedang Raksasa yang dibentuk oleh kedalaman kelima hukum pembantaian tidak hanya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, tetapi ketajamannya yang mengerikan juga dapat menghancurkan langit dan bumi. Kata, Menyerah, Tidak pernah ada dalam kamus saya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jika kesombongan si manusia gila merupakan penghinaan terhadap lawannya, maka ketidakpedulian Qin Fei Yang merupakan penghinaan terhadap lawannya. Meskipun dia tidak bermaksud meremehkan lawannya, lawannya akan berpikir demikian. Sama seperti Nizi Yang. Sikap Qin Fei Yang seperti biasa membuatnya hampir gila. Aku mungkin bukan lawanmu, tapi tidak akan semudah itu bagimu untuk mengalahkanku. Qin Fei Yang tersenyum dan perlahan mengangkat lengannya. Gumpalan cahaya ilahi lima warna muncul di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, Teratai Dewa Lima Warna muncul. Teratai itu seindah permata dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Teratai itu bagaikan sebuah karya seni yang sangat indah. Namun, melihat Teratai Dewa Lima Warna, para tokoh terkemuka dari berbagai faksi merasa terkejut. Ada apa? Seorang murid di bawah bertanya. Ini adalah kedalaman kelima dari hukum sebab akibat. Kedalaman kedua dan kelima sebenarnya adalah hukum sebab akibat. Dia jelas memiliki tujuh jenis hukum, tetapi yang pertama dia pahami adalah hukum sebab akibat. Kemampuan pemahamannya. Dan si Dilamo itu, dia juga yang pertama memahami hukum kematian. Kemampuan pemahaman mereka sungguh langka di dunia. Hati para pembangkit tenaga listrik itu membara. Siapa yang tidak ingin menggunakan seorang jenius yang mengerikan seperti itu? Namun ada pengecualian. Pengecualiannya adalah orang-orang dari Aula Darah dan Wakil Pemimpin. Semakin mengerikan bakat yang ditunjukkan Kinfei Yang dan si Gila, semakin besar pula ancaman bagi mereka. Tentu saja, mereka ingin membunuh mereka berdua di buaian. Hukum sebab akibat. Itu benar-benar membuat orang iri. Namun, kamu masih tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Ni Zi Yang menyeringai. Kita lihat saja. Lengan Kinfei Yang sedikit bergetar. Teratai Dewa Lima warna tiba-tiba meletus dengan aura yang dapat menghancurkan dunia. Cahaya Dewa memenuhi langit dan melesat ke arah pedang raksasa itu seperti meteor. Ledakan. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Setelah itu, serangkaian badai petir dan halilintar yang mengerikan menghancurkan langit sejauh ribuan mil. Di tengah tabrakan, kedua kedalaman itu sempat terhenti sejenak. Kemudian, Teratai Dewa Lima warna tiba-tiba pecah berkeping-keping. Apakah kamu melihatnya? Inilah perbedaan dalam kultivasi. Betapapun kerasnya kamu berusaha, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ni Zi Yang tertawa liar. Kinfei Yang tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Dengan lambayan tangannya, Teratai Dewa Lima warna muncul lagi dan melesat ke arah pedang raksasa itu. Setelah dua serangan berturut-turut, pedang raksasa itu akhirnya hancur. Percuma saja. Ni Zi Yang melambaikan tangannya dan hukum pembantaian muncul lagi. Pedang raksasa berwarna darah muncul di langit lagi. Dia meraung dengan ganas, Pergilah ke neraka. Sudah kubilang, Tidak akan semudah itu bagimu untuk membunuhku. Kinfei Yang tersenyum. Hukum petir dan hukum sebab akibat diaktifkan pada saat yang sama. Kedua kedalaman kelima menyerang bersama-sama. Ledakan. Dunia ini telah lama tenggelam oleh gelombang kejut dari pertempuran mereka. Kekosongan itu perlahan berubah menjadi kekacauan. Itu seperti adegan awal mula dunia. Sangat kuat. Mata Ye Tian terasa membara. Dalam pertempuran saat itu, Kultifasi Kinfei Yang lebih rendah darinya. Namun, Tidak lama kemudian, Dia tidak hanya berhasil menyusulnya, Tetapi dia juga telah melampauinya. Namun, Dia tidak cemburu. Yang dimilikinya hanyalah kemauan untuk berjuang dan semangat untuk tidak mengaku kalah. Sebagai murid nomor satu di Hall of Fame Rock Cultivator Alliance, Dia yakin bahwa dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia yakin bahwa suatu hari, Dia juga bisa mencapai level Kinfei Yang. Engah. Perbedaan dalam kultifasi ternyata tidak dapat ditutupi sama sekali. Kinfei Yang memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti meteor. Dibandingkan dengan Jiangfei Tian, Ni Zi Yang jauh lebih kuat. Misalnya, Teknik dewa tipe pendukung tingkat berdaulat milik Ni Zi Yang yang menentang surga Sudah cukup untuk menghancurkan semua orang di alam yang sama. He he. Ni Zi Yang tersenyum sinis. Menggunakan seni ilahi pendukung tingkat tertinggi yang menentang surga, Dia langsung mendarat di belakang Kinfei Yang dan berkata dengan senyum muram, Membunuh monster sepertimu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Kemudian, Dia menghantamkan telapak tangannya ke punggung Kinfei Yang. Hukum pembantaian berubah menjadi ribuan cahaya pedang dan langsung merobek punggung Kinfei Yang. Darah menetes. Kecepatannya terlalu cepat. Kinfei Yang sama sekali tidak bisa mengimbanginya. Dia hanya bisa mengandalkan pengalaman bertarungnya untuk bertahan dan melakukan serangan balik secara naluriah. Akan tetapi, Dalam menghadapi penindasan mutlak, pertahanan dan serangan baliknya tidak ada artinya. Sebaliknya, setiap kali mereka bertabrakan, luka-lukanya akan sedikit memburuk. 3249 Setelah puluhan ronde, Kinfei Yang sudah dipenuhi luka. Haha! Sampah! Sampah! Bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Nizi Yang tertawa tanpa menahan diri sedikit pun. Menggunakan teknik ilahi pendukung tingkat tertinggi yang menentang surga hingga batas maksimal, Belum lagi mengimbangi kecepatannya, bahkan melihat sosoknya pun agak kabur. Seolah-olah dia adalah hantu, sulit ditangkap. Wuih! Nizi Yang yang terus-menerus berkedip tiba-tiba berhenti di depan Kinfei Yang, Tersenyum kejam pada Kinfei Yang, dan menamparkan perut bagian bawah Kinfei Yang. Kinfei Yang secara naluriah mundur. Melihat ini, wajah Nizi Yang penuh dengan penghinaan. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan wajah Kinfei Yang, Kekuatan ilahi mengalir keluar dari telapak tangannya. Kecepatan Nizi Yang terlalu cepat, membuat Kinfei Yang agak panik. Dia buru-buru mengangkat lengannya dan menyambutnya dengan telapak tangan. Kata, kembali, muncul di telapak tangannya, bersinar dengan cahaya kemasan yang tak terbatas. Kembalikan formula. Ini hanya berdasarkan naluri. Dia tidak menyangka formula pengembalian dapat menyelesaikan masalahnya saat itu. Karena formula pengembalian hanyalah sebuah teknik tingkat rendah yang menantang surga. Namun, saat kedua telapak tangan bertemu, Kekuatan suci di telapak tangan Nizi Yang langsung terpantul kembali. Engah! Nizi Yang tidak mengaktifkan kekuatan hukum dan seni ilahi. Itu hanya telapak tangan biasa yang mengandung kekuatan ilahi, Jadi ketika kekuatan ilahi dipantulkan kembali, Nizi Yang terlempar di tempat. Lengannya hancur di tempat, dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Hem! Adegan yang tiba-tiba ini, belum lagi yang lainnya, Bahkan Kinfei Yang sendiri tercengang di tempat, wajahnya penuh keheranan. Apa yang sedang terjadi? Formula pengembalian dari teknik penentang surga tingkat rendah benar-benar dapat menghancurkan lengan Nizi Yang. Aku tidak salah lihat, kan? Si gila pun menampakkan ekspresi keheranan. Siapa yang lebih mengetahui metode Kinfei Yang daripada dia? Jadi dia bahkan lebih terkejut daripada yang lainnya. Ada yang salah. Ye Tian juga bergumam. Dulu ketika ia bertarung dengan Kinfei Yang, Ia juga pernah merasakan teknik pengembalian. Itu hanyalah teknik tingkat rendah yang menantang surga. Bagaimana bisa menjadi begitu kuat sekarang? Aneh. Kinfei Yang menatap telapak tangannya dan mengaktifkan formula pengembalian lagi. Kata, kembali, muncul sekali lagi, dan aura yang kuat melonjak keluar. Hah. Langsung. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Nizi Yang, dia terlalu tergesa-gesa dan sama sekali tidak menyadari bahwa aura yang dipancarkan oleh formula pengembalian sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan aura ini tampaknya merupakan seni ilahi yang menentang surga tingkat puncak. Orang gila itu pun menyadari hal itu dan pupil matanya tiba-tiba mengecil. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin seni dewa penentang surga tingkat rendah tiba-tiba menjadi seni dewa penentang surga tingkat puncak? Kintua, kapan kamu menaikkan level formula Huan? Orang gila itu berpikir lama dan hanya bisa memikirkan kemungkinan ini. Itu juga satu-satunya kemungkinan. Kinfei Yang telah meningkatkan level formula pengembaliannya sendiri. Tidak. Sejak aku memastikan bahwa itu adalah seni ilahi tingkat rendah yang menentang surga, aku belum menggunakannya. Kinfei Yang berpikir. Tidak. Lalu apa yang terjadi? Orang gila itu terkejut. Saya pun tidak tahu. Kinfei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba berubah menjadi seni ilahi tingkat puncak yang menentang surga. Apakah ini hantu? Itu benar-benar menghancurkan lenganku. Kinfei Yang. Aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong. Nizi Yang menatap lengannya yang hilang dengan tak percaya, dan matanya tiba-tiba dipenuhi amarah yang mengerikan. Setelah meminum pil kehidupan ilahi dengan enam kipil berbentuk naga, ia mengaktifkan hukum pembantaian yang mendalam kelima dan menyerang Kinfei Yang. Kinfei Yang melirik pedang merah darah itu. Dia mengatupkan giginya, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Cahaya kemasan berubah menjadi semburan, dan menyembur keluar dari telapak tangannya. Kemudian, cahaya itu menerkam pedang merah darah itu. Dia ingin memastikan apakah formula pengembalian benar-benar menjadi lebih kuat atau tidak. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya kemasan dan pedang berwarna darah bertabrakan. Pedang berwarna darah itu berhenti sejenak di kehampaan, lalu menghancurkan cahaya kemasan dan terus menebas ke arah Kinfei Yang. Meskipun dia tidak menghalangi pedang berwarna darah, ekspresi Kinfei Yang penuh dengan kegembiraan. Karena ini berarti formula pengembalian memang telah menjadi lebih kuat. Membunuh. Ni Zi Yang meraung. Pedang berwarna darah itu mencabik dunia, dan ketajamannya yang mengerikan ingin membelah Kinfei Yang menjadi dua bagian. Mata Kinfei Yang berbinar. Jika teknik pengembalian telah menjadi lebih kuat, lalu bagaimana dengan teknik Xing, Zan, dan pembunuhan? Apakah mereka juga akan menjadi lebih kuat? Dia membuat keputusan yang cepat. Dia menggunakan formula Xing, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak, nyaris menghindari pedang berwarna darah itu. Namun, aura pedang berwarna darah itu telah menguncinya, dan pedang itu berputar di udara dan menyerangnya. Ini Kinfei Yang tercengang. Kecepatan Xing formula saat ini sesungguhnya sebanding dengan seni ilahi tambahan yang menantang surga tingkat puncak. Dengan kata lain, formula Xing juga telah mencapai tingkat puncak. Apa yang sedang terjadi? Di belakangmu. Orang gila berteriak. Kinfei Yang tersadar dan segera merasakan ketajaman yang mengerikan datang dari belakang. Pedang berwarna darah itu sudah menyerbu ke arahnya. Pada saat kritis ini, niat bertarung yang mengerikan keluar dari tubuh Kinfei Yang, diikuti oleh munculnya baju besi yang berkilau. Ini adalah transformasi formula San. Saat baju zira itu muncul, Kinfei Yang tercengang lagi. Aura yang dipancarkan oleh armor ini juga telah mencapai tingkat puncak. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang dapat memberitahu saya? Si gila pun tercengang total. Tiga seni ilahi yang menantang surga semuanya telah mencapai tingkat puncak. Dan itu terjadi tanpa peringatan apapun. Ini terlalu aneh. Meskipun tampak lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Tepat saat Kinfei Yang mengaktifkan formula Zan, pedang berwarna darah langsung menebas bahunya. Dengan suara keras, baju besi itu hancur di tempat. Salah satu lengan Kinfei Yang juga langsung patah. Luka seukuran mangkuk teh di bahunya menyemburkan darah. Bagaimanapun, seni beladiri surgawi tingkat kelima yang paling dalam dan menantang surga, formula Zan, tidak dapat menghalangi ketajamannya. Namun, Kinfei Yang tidak memiliki banyak emosi. Lengan yang terpotong itu tampaknya bukan miliknya. Dia menggunakan formula Sing dan mundur seperti kilat. Kamu benar-benar beruntung karena tidak mati seperti ini. Nizi Yang meraung saat dia mengendalikan pedang berwarna darah dan terus menyerang Kinfei Yang. Mata Kinfei Yang berkilat saat aura pembunuh yang mengejutkan meletus dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, pedang berwarna darah muncul di tangannya. Kinfei Yang, kamu telah melanggar aturan. Si tuahai melihat pedang berwarna darah itu dan langsung meraung. Namun Kinfei Yang tidak menghiraukannya. Ia menata pedang berwarna darah itu, matanya penuh dengan keterkejutan. Pedang berwarna darah ini adalah transformasi dari formula San. Namun kekuatannya sebenarnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Tidak. Tiba-tiba, mata Kinfei Yang bergetar saat dia menatap pedang berwarna darah itu dengan bingung. Kekuatan pedang berwarna darah ini tampaknya jauh lebih kuat daripada formula Zan, formula Sing, dan formula Huan. Aura ini. Benar saja, itu adalah aura artefak dewa penentang surga tingkat legendaris. Mengapa seperti ini? Kinfei Yang tercengang. Formula Zan, formula Sing, dan formula Huan semuanya telah dipromosikan ke tingkat puncak seni ilahi yang menantang surga. Dan formula Zan bahkan lebih konyol lagi. Formula itu sebenarnya telah dipromosikan ke tingkat legendaris seni ilahi yang menentang surga tanpa ada yang menyadarinya. Aku pasti melihat hantu. Frenzy menggelengkan kepalanya dan berteriak, jangan khawatir tentang ini dulu. Cepat pikirkan cara untuk membunuhnya. Kinfei Yang gemetar. Ia mengangkat kepalanya, dan menatap pedang besar berwarna darah yang ada di dekatnya. Ia menepuk pedang panjang berwarna darah itu tanpa ragu sedikitpun. Pedang panjang berwarna darah itu berubah menjadi pedang yang anggun, dan bertabrakan dengan pedang besar berwarna darah itu dengan gemuruh yang keras. Retakan. Pedang berwarna darah itu langsung hancur berkeping-keping. Dan Kinfei Yang telah mengaktifkan hukum sebab akibat yang kelima. Teratai dewa lima warna bersinar terang saat melesat ke arah pedang berwarna darah. Kinfei Yang mengambil kesempatan untuk menggunakan langkah ruang waktu dan mundur jauh. Dia kemudian mengeluarkan pil kehidupan dewa dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Ledakan. Dua seni ilahi mendalam saling beradu sekali lagi, menyebabkan langit runtuh dan bumi hancur. Formula huan, formula zan, formula sing, formula pembunuhan. Mata Kinfei Yang berbinar. Meskipun perubahan keempat seni ilahi mendalam ini tidak dapat dibandingkan dengan seni ilahi mendalam kelima, itu tidak diragukan lagi meningkatkan peluangnya untuk menang. Tapi mengapa demikian? Kinfei Yang, kamu kalah. Suara hai tua terdengar sekali lagi. Hilang. Kinfei Yang sedikit terkejut sebelum dia mencibir tanpa ampun, apakah menurutmu ini adalah domain pembantaian? Sepertinya Anda belum pernah melihat slaughter domain sebelumnya. Apakah seperti ini penampakannya? Dasar bodoh. Ekspresi old hai membeku. Itu memang berbeda dari domain pembantaian. Tidak. Slaughter domain tidak muncul sama sekali, yang muncul hanya pedang berwarna darah. Suara mendesing. Kinfei Yang tidak lagi memperhatikan hai tua. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan semua seni ilahi yang mendalam berevolusi dalam sekejap. Aura yang mengerikan mengguncang sekeliling. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ayo. Begitu dia selesai berbicara, kedalaman berbagai hukum langsung berubah menjadi aliran air yang melesat ke arah Nizi yang dari segala arah. Seni ilahi mendalam kelima dari hukum petir, seni ilahi mendalam kelima dari hukum sebab akibat. Seni ilahi mendalam keempat dari hukum pembantaian. Seni ilahi mendalam ketiga dari hukum cahaya, hukum kekuatan, hukum perang, dan hukum angin. Itu benar-benar tujuh seni ilahi yang mendalam. Dan seni ilahiyah mendalam ini tidaklah rendah. Bakat ini terlalu mengerikan. Pada tingkat kultivasi ini, dia telah menguasai begitu banyak seni ilahi yang mendalam. Jika dia diberi waktu, seberapa kuat dia nantinya. Mata berbagai raksasa bergetar. Murid inti di bawah mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Tunggu. Tiba-tiba, tatapan mata Kinfei yang tertuju pada domen pembantaian, hukum kekuatan, hukum angin, dan hukum perang. Seni ilahi mendalam keempat, seni ilahi mendalam ketiga. Mungkinkah, perubahan dalam empat seni ilahi agung berhubungan dengan seni ilahi mendalam. Dia telah memahami seni ilahi mendalam keempat dari hukum pembantaian, dan formula pembunuhan telah berevolusi dari seni ilahi tingkat rendah menjadi seni ilahi tingkat legendaris. Tepatnya ada empat tingkat. Hukum kekuatan, hukum angin, dan hukum perang semuanya merupakan seni ilahi mendalam yang ketiga. Formula pertempuran, formula gerakan, dan formula pengembalian juga telah berevolusi dari seni ilahi tingkat rendah menjadi seni ilahi tingkat puncak. Tepatnya ada tiga tingkatan. Karena seni ilahi yaitu tingkat rendah, berkembang satu tingkat akan menjadikannya tingkat menengah, berkembang satu tingkat lagi akan menjadikannya tingkat tinggi, dan berkembang satu tingkat lagi akan menjadikannya tingkat puncak. Ini benar-benar cocok. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa setiap kali dia memahami seni ilahi mendalam yang baru, empat seni ilahi agung akan berkembang satu tingkat. Jika memang begitu, bukankah keempat seni ilahiyah akan ditingkatkan menjadi seni ilahiyah tingkat tertinggi setelah dia memahami kedalaman kelima dari empat seni ilahiyah? 3250. Ketika Qin Fei yang memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan gembira. Karena ini adalah satu-satunya penjelasan, dan ini sepenuhnya sesuai dengan kondisi keempat seni suci untuk bermutasi. Jika memang begitu, maka dia tidak perlu lagi mencari seni ilahi tingkat tinggi lainnya. Dia hanya perlu memahami hukum pembantaian, kekuatan, perang, dan angin. Dia dan Sigila telah mempelajari kedalaman kelima hukum pembantaian di dunia kura-kura hitam selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mereka telah mencapai langkah terakhir dalam memahami kedalaman kelima. Mereka hanya kehilangan satu kesempatan. Pada saat dia memahami kedalaman kelima, transformasi empat seni ilahi penentang surga yang agung akan sepenuhnya terverifikasi. Gemuruh. Pada saat yang sama, segala macam misteri mendalam dan kemampuan ilahi menyerbu ke arah Niziang dengan kekuatan yang luar biasa. Formasi ini cukup menakutkan, tetapi tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Niziang tersenyum meremehkan. Kedalaman kelima dari hukum pembantaian muncul saat dia menebas dengan marah. Ledakan. Selain hukum petir dan kedalaman kelima hukum karma, semua kedalaman lainnya langsung musnah. Kebuntuan itu berlangsung selama beberapa lusin nafas. Kedalaman kelima hukum pembantaian dan hukum karma hancur pada saat yang sama. Kedalaman kelima hukum petir milik Kinfei Yang juga hampir hancur. Mata Kinfei Yang memancarkan niat membunuh. Kedalaman kelima berubah menjadi petir yang menyapu langit dan langsung menelan Niziang. Apakah dia berhasil? Orang gila itu tertegun. Sekalipun Niziang adalah seorang penguasa tingkat rendah, dia pasti terluka parah setelah ditelan oleh kedalaman kelima hukum petir. Namun, ketika petir menghilang dan sosok Niziang terungkap, ekspresi matman membeku. Wajah Niziang dipenuhi dengan ejekan, dan ada baju besi berwarna merah darah di tubuhnya. Baju zira ini memancarkan cahaya merah darah seolah terbuat dari darah segar. Baju zira ini memancarkan aura mengerikan yang mengejutkan. Berkat baju zira ini, dia tidak mengalami luka apapun di tubuhnya. Ini juga, artefak dewa tingkat tertinggi. Seru penatua huo. Apa? Mata orang gila itu bergetar. Pupil mata Kinfei yang tiba-tiba mengecil. Dia tidak hanya memiliki senjata ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga, tetapi dia juga memiliki baju besi tingkat tertinggi yang menentang surga, dan bahkan teknik ilahi tambahan tingkat tertinggi yang menentang surga. Bagaimana dia bisa melawan tiga benda ilahi tingkat tertinggi? Anjing tua hai, kau terlalu hina. Si gila menatap hai tua dan meraung. Jelas sekali. Baik tombak maupun baju zirah merah darah telah diberikan kepada Niziang oleh hai tua sebelum pertempuran. Tercelah. Kau terlalu naif. Tidakkah kau tahu bahwa pemenang akan mendapatkan semuanya? Lagi pula, kedua benda suci ini diberikan kepadaku oleh Niziang selama pertempuran. Aku tidak melanggar aturan apapun, jadi bagaimana itu bisa dianggap hina. Kau seharusnya mengatakan bahwa fondasi balai darahmu terlalu kuat. Si tua hai mencibir. Wajah orang gila itu menjadi suram. Pedang ilahi phoenix putih ditahan oleh tombak Fangtian dan tidak dapat membantu Kinfei yang sama sekali. Dalam hal seni dewa dan kultivasi, Kinfei yang sepenuhnya ditekan oleh Niziang. Sekarang, Niziang memiliki baju besi tambahan yang menentang surga tingkat agung. Selain teknik ilahi tambahan yang menentang surga tingkat agung, Kinfei yang tidak memiliki peluang untuk menang. Mendesah. Ini salah orang tua itu. Orang tua ini meremehkan keinginan balai darah untuk membunuh Kinfei yang. Si tua huo menggeleng dan mendesah. Ya, kita juga harus memberi Kinfei yang beberapa artefak ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga. Chuyun mengangguk. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Orang gila itu menatap mereka berdua, lalu menatap Kinfei yang dan bergumam, Bajingan, kamu harus bertahan. Apakah kamu tahu? Sekarang kamu benar-benar seperti semut. Kamu berjuang mati-matian dan melawan, tetapi tetap saja tidak ada artinya. Niziang, yang mengenakan baju besi, memandang Kinfei yang dengan jijik. Bahkan seekor semut pun ada saatnya dapat mengalahkan seekor gajah. Kata Kinfei yang. Pada saat ini, bahkan dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Slaughter Domain, 3000 Inkarnasi, dan Battlesoul dapat diaktifkan, dia tidak akan takut sama sekali. Bahkan jika orang ini memiliki beberapa baju sirah penentang surga tingkat tertinggi, dia masih punya cara untuk membunuh orang ini. Namun sekarang, semuanya telah dibatasi. Metode yang tersisa tidak dapat melawan orang ini sama sekali. Seekor semut mengalahkan seekor gajah. Haha. Ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata konyol seperti itu. Niziang mengangkat kepalanya dan tertawa. Si tua hai mengangkat alisnya dan berteriak, Niziang, kenapa kamu bicara omong kosong begitu? Cepatlah dan bunuh dia untukku. Meskipun Niziang telah sepenuhnya menekan Kinfei yang, dia masih takut akan terjadinya kecelakaan. Karena ada terlalu banyak kemungkinan pada anak ini. Niziang melirik hai tua, lalu menatap Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku ingin bermain denganmu sebentar, tetapi tidak ada cara lain. Wakil kepala balai sedang gelisah, jadi aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Ledakan. Saat suaranya meredah, hukum pembantaian kelima muncul lagi. Mengikuti dengan saksama. Dua kekuatan hukum lagi muncul. Mereka adalah hukum pedang dan hukum perang. Niat pertempuran tingkat kelima, terbuka. Niziang mengeluarkan raungan rendah, dan niat bertarung yang mengerikan meletus. Seluruh dirinya langsung berubah menjadi dewa perang. Langsung. Hukum pedang kelima yang mendalam, naga yang mengamuk, juga muncul. Jadi dia juga menguasai hukum perang, tidak heran dia begitu sombong. Seseorang bergumam. Kekuatan hukum perang telah tercermin dalam pertempuran antara Wang Kuang dan murid istana iblis. Tidaklah berlebihan jika dikatakan demikian. Memiliki hukum perang sama saja dengan memiliki tubuh abadi. Selama lautan ki dan jiwa dewa masih ada, ia dapat terus bertarung hingga lawannya kelelahan. Jadi, lawan dari alam yang sama, mereka yang memiliki hukum perang pada dasarnya dijamin menang. Belum lagi Qin Fei Yang adalah satu alam kecil yang lebih lemah dari Nizi Yang. Di dalam hati setiap orang, pertempuran ini sudah tanpa ketegangan. Tidak hanya kultifasi Nizi Yang lebih kuat dari Qin Fei Yang, bahkan seni dan artefak dewa juga lebih unggul. Oleh karena itu, Qin Fei Yang pasti akan kalah. Putus asa. Mengaum. Lakukan perjuangan terakhirmu. Haha. Nizi Yang tertawa terbahak-bahak. Hukum pembantaian dan hukum pedang kelima yang mendalam langsung membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat mereka menyerang Qin Fei Yang. Apa yang harus kita lakukan? Frenzi menatap Qin Fei Yang, hatinya teramat cemas. Penatua Huo dan Cu Yun juga gugup. Tak perlu dikatakan lagi, kaisar sayap hitam pun meraung histeris. Cepat lari, jangan khawatirkan aku, tidak ada gunanya mati di sini demi aku. Selama Qin Fei Yang ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, Qin Fei Yang menutup telinga, matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala. Hukum karma kelima dan hukum guntur muncul pada saat yang sama, meraung ke arah dua hukum guntur yang sangat dalam. Tidak ada artinya. Nizi Yang tertawa keras. Dengan suara keras, keempat kekuatan besar hukum perang saling bertabrakan. Qin Fei Yang segera memuntahkan seteguk darah dan mundur, wajahnya sepucat kertas. Pada saat yang sama, hukum guntur yang kelima tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung hancur. Menghadapi dua hukum karma mendalam milik Nizi Yang, hukum karma mendalam kelima juga hancur. Seandainya saja kultifasi Qin Fei yang juga berada pada tahap awal alam dominator. Ya, pada tingkat yang sama, hukum karma dapat menghancurkan lawan sepenuhnya. Seseorang menggelengkan kepala dan mendesah. Hasilnya sudah diputuskan. Tetua Huo mengepalkan tangannya dan berkata, tidak, dia tidak boleh mati di sini. Yun kecil, besiaplah untuk menyelamatkannya. Selamatkan dia. Chuyun terkejut dan buru-buru menatap Tetua Huo. Kita tidak bisa terlalu peduli sekarang. Jika kelinci kecil itu datang mencari masalah, kita akan mati bersamanya. Kata Penatua Huo dengan suara yang dalam. Suara mendesing. Chuyun menarik napas dalam-dalam, kemudian tatapan matanya menjadi tajam tak tertandingi saat hukum ruang dan waktu menyebar. Chuyun, apa yang sedang kamu lakukan? Penatua Huo tidak hanya memperhatikan medan perang, tetapi dia juga memantau Penatua Huo dan Chuyun. Karena dia khawatir Tetua Huo dan Chuyun akan menyerang pada saat kritis, dia segera menemukan bahwa Chuyun telah mengaktifkan hukum waktu dan buru-buru berteriak. Langsung. Kelinci kecil itu juga menatap Chuyun dengan tatapan dingin di matanya. Penatua Huo, Chuyun, aku tidak butuh bantuan kalian. Namun, pada saat ini, suara Kinfei yang terdengar. Hem. Keduanya langsung menatap Kinfei yang dan melihat bahwa pada saat ini, ekspresi Kinfei yang tenang dalam menghadapi dua pamungkas kelima yang hebat. Saya bisa melakukannya. Kinfei yang berbicara lagi, tatapan matanya masih tertuju pada dua jurus pamungkas kelima yang hebat. Kamu bisa. Haha. Sekarang pun kamu masih berani menyombongkan diri. Nizi yang tertawa mengejek. Namun, menghadapi ejekan seperti itu, Kinfei yang tidak marah. Sebaliknya, dia perlahan menutup matanya. Memang, tidak hanya kultifasi Nizi yang yang kuat, tetapi ia juga memiliki tiga benda suci tingkat tertinggi yang menentang surga. Dapat dikatakan bahwa bahkan seorang dominator yang lebih rendah seperti Jiang Feitian hanya dapat disiksa di depannya. Oleh karena itu, dengan kekuatannya saat ini, keinginan untuk mengalahkan Nizi yang hanyalah sebuah mimpi. Sekarang, jika dia ingin keluar dari situasi ini, dia hanya punya satu jalan. Yaitu memahami kedalaman kelima dari suatu hukum dan meningkatkan kultifasinya ke tingkat dominator yang lebih rendah. Sekarang, dia hanya memiliki hukum pembantaian tingkat keempat. Empat lainnya hanya berada pada tingkat ketiga. Oleh karena itu, dia hanya dapat memahami kedalaman kelima dari hukum pembantaian. Pada saat ini, jelas bukan saatnya untuk memahami hukum yang mendalam. Karena dalam situasi ini, memahami hukum yang mendalam tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Namun, Qin Fei Yang adalah pengecualian. Berpikir kembali ke masa lalu, tak terhitung berapa kali ia mencoba menerobos batas hidup dan mati karena sifatnya sama dengan yang lain. Ketika orang lain menghadapi bahaya, mereka akan menjadi gugup dan cemas, tidak dapat tenang. Namun, sejak muda, semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Adapun kedalaman kelima dari hukum pembantaian, dia dan orang gila itu telah mendiskusikannya sejak lama. Satu-satunya hal yang kurang adalah kesempatan. Dia yakin bahwa dia bisa melakukannya. Dia bahkan menutup matanya. Apa yang dia lakukan? Menunggu kematian. Seharusnya tidak begitu. Dia tidak tampak seperti orang yang menunggu kematian. Tunggu. Mungkinkah dia ingin belajar dari si gila mo dan mencari kesempatan untuk menerobos ambang kematian? Semua orang bingung. Belajar dari saya. Dia terlalu banyak berpikir. Saya diajari olehnya. Ketika orang gila itu mendengar pembicaraan ini, dia tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Meskipun dia selalu berani, dia tidak berani melakukan sesuatu yang begitu menarik. Setidaknya, sebelum dia bertemu Qin Fei Yang, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang begitu berisiko. Misalnya, ketika dia memahami kedalaman keempat dan kelima dari hukum petir, Qin Fei Yang lah yang menahannya. Jadi, bukan Qin Fei Yang yang belajar darinya, melainkan dia yang belajar dari Qin Fei Yang. Namun sejujurnya, melakukan hal semacam ini sungguh mengasihkan.